Transcending the Nine Heavens. Chapter 11 Akulah Korbannya, Benar. Li Jianyin berpikir saat ekspresi ketakutan muncul di wajah musuhnya, pengecut sekali. Aku hanya menghunus pedangku dan dia sudah ketakutan setengah mati. Kekhawatiran Li Jianyin hilang dan aura kepahlawanannya sekali lagi meresap ke udara. Rahang Wu Jian-Kian ternganga saat menyaksikan pemandangan di hadapannya dan matanya melebar karena terkejut dan ketakutan. Meskipun tidak ada seniornya yang hadir, Cu Yang tidak boleh bersikap seperti itu. Dia tidak hanya takut untuk bertarung, dia juga benar-benar tersesat dan ketakutan dibandingkan beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelum ada yang bereaksi, Cu Yang berteriak, seseorang, tolong selamatkan saya. Saat berikutnya, Cu Yang jatuh ke tanah seolah seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Di saat yang sama, salah satu kaki Li Jianyin tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang aneh di tanah. Sebelumnya tidak diragukan lagi bahwa tanahnya datar. Namun, entah kenapa, lubang itu tiba-tiba muncul ketika Li Jianyin menginjak tempat itu. Lubang itu bentuknya persis seperti kaki Li Jianyin. Begitu dia menginjaknya, dia menyadari kedalaman tak berujung di dalam lubang itu. Terlebih lagi, lubang tersebut sepertinya mengarah ke ruang yang jauh lebih besar di bawah permukaan. Tiba-tiba, terdengar tangisan tak berdaya Li Jianyin telah mengerahkan seluruh energinya saat dia berlari menuju Cu Yang. Karena yakin akan keuntungannya sendiri, dia secara tidak sengaja lengah. Dengan langkahnya yang kuat, kaki Li Jianyin tersangkut di lubang dan dia langsung terjatuh ke tanah. Suara retakan keras terdengar dan pergelangan kakinya jelas patah. Dari sudut pandang pengalamannya, Cu Yang hanya perlu melihat sekilas untuk mengidentifikasi semua kelemahan dalam gerakan Li Jianyin. Meskipun jebakan yang dia buat sederhana, peluangnya sempurna. Jika Li Jianyin berhasil menghindari serangan balik, maka dia bukan lagi Li Jianyin. Aduh Li Jianyin terjatuh ke depan saat kakinya terjepit di dalam lubang. Tidak jelas apakah itu dimaksudkan, tapi Li Jianyin telah jatuh ke tanah tepat di bawah selangkangan Cu Yang. Pada saat itu, Cu Yang juga terjatuh ke tanah karena ketakutannya dan dia akhirnya duduk di leher Li Jianyin. Terjebak dalam posisi yang canggung, Li Jianyin menangis dengan menyedihkan. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, dia malah menggerogoti tanah. Orang normal akan membuka mulutnya sangat lebar ketika menangis kesakitan. Namun, sebagai anak yang sangat manja dan memiliki ambang rasa sakit yang rendah, mulutnya terbuka lebih lebar lagi, memperlihatkan setiap gigi di dalamnya. Apalagi kerikil di tempat itu sangat keras. Jika tertelan, itu bisa dengan mudah mencekiknya. Duduk di leher Li Jianyin, Cu Yang berteriak, aduh. Sakit kamu menggigit pantatku. Saat ini, Li Jianyin hampir tidak sadarkan diri. Dia seharusnya menjadi orang yang menangis kesakitan tapi sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya, Cu Yang, yang tidak mengalami luka sama sekali, sudah bersuara terlebih dahulu. Berdasarkan teriakannya saja, orang luar akan dengan mudah salah mengira bahwa luka Cu Yang jauh lebih parah daripada luka Li Jianyin. Bingung dan ketakutan, Wu Qianqian mengusap matanya. Dia tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Hasilnya di luar imajinasinya. Awalnya kuat dan agresif, Li Jianyin kini terjepit tak berdaya di tanah dan hampir tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, Cu Yang yang tadinya ketakutan dan mundur kini duduk di atas lawannya sambil berteriak kesakitan. Bahkan jika Wu Qianqian lebih cerdik daripada dirinya yang sebenarnya, pada usia muda 17 atau 18 tahun, dia tidak akan mampu memahami situasinya. Rahangnya ternganga dan matanya tetap terbelala karena terkejut. Dia menunjuk keduanya dengan jari gemetar namun mulutnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Benar-benar di luar imajinasi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin tanah datar seperti itu tiba-tiba runtuh pada waktu yang tepat? Sungguh sulit dipercaya. Dan bagaimana Li Jianyin bisa melangkah dengan begitu akurat di tempat munculnya lubang itu? Lubangnya tidak dalam. Dengan kemampuannya, bagaimana saudara muda Li bisa jatuh ke tanah, terutama dengan cara yang kikuk dan tidak terkendali? Saat berikutnya, Cu Yang, yang masih menangis kesakitan, berusaha berdiri dengan susah payah. Dilihat dari gerakannya, sepertinya lukanya cukup serius. Apakah dia terluka saat pertarungan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Wu Qianqian penuh keraguan, tapi dia tetap berlari untuk membantu Cu Yang. Saudara Cu, berhentilah merontah. Biarkan aku membantumu berdiri. Sebelum Wu Qianqian bisa menghubunginya, Cu Yang mengeluarkan tangisan menyedihkan lainnya, bertindak seolah-olah pinggangnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berdiri. Cu Yang mengangkat tubuhnya sedikit hanya untuk menjatuhkan lebih keras lagi. Beban penuh Cu yang jatuh tepat di leher Li Jian Yin lagi. Kali ini, kejatuhannya lebih berdampak dari sebelumnya. Li Jian Yin nyaris tidak mampu mengangkat kepalanya untuk menarik nafas cepat ketika seluruh beban tubuh di atasnya menimpanya untuk kedua kalinya, meremukkan wajahnya di bawah pantat Cu Yang dan mencekiknya dengan bau yang menyengat. Aduh! Sungguh sebuah tragedi Li Jian Yin baru saja mengangkat kepalanya beberapa inci dari tanah dan sekarang wajahnya dipaksa masuk lebih dalam ke tanah. Terdengar suara retakan yang keras. Meski di daerah itu hanya terdapat sedikit batu, hidung Li Jian Yin sudah patah. Kita tidak dapat membayangkan betapa buruknya situasi jika medannya lebih berbatu. Wu Jian Qian baru saja mengulurkan tangannya untuk Cu Yang ketika dia terjebak dalam keadaan linglung lagi. Dia berada dalam posisi untuk membantu tetapi dia hanya membeku, matanya melebar dan rahangnya ternganga. Kasihan sekali dia. Saat ini, pikirannya sepertinya telah tertutup sepenuhnya. Apa yang dia lihat adalah dua orang tergeletak di tanah. Yang satu duduk di leher yang lain, menangis dan berteriak kesakitan dan pada saat yang sama, memutar pantatnya ke leher Li Jian Yin, mengubahnya menjadi pretzel. Di sisi lain, Li Jian Yin terbaring di tanah, mulutnya penuh dengan kotoran dan tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bahkan dengan susah payah, satu-satunya suara yang bisa dia keluarkan dari tenggorokannya yang penuh kotoran hanyalah rangan tak berdaya, oh! Oh! Saat itu, Li Jian Yin sudah berada di dalam lubang setinggi pahannya, tubuhnya membentuk sudut kanan yang canggung. Penderitaannya sungguh di luar imajinasi. Pergelangan kaki Li Jian Yin membengkak lebih cepat dari yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seolah-olah seperti balon yang membesar. Kakinya yang tersisa sekarang gemetar begitu hebat hingga menjadi pemandangan yang tak tertahankan untuk disaksikan. Setelah ragu-ragu dan terkejut berkepanjangan, Wu Kian Kian akhirnya maju untuk menarik Cu Yang. Dia hanya melihat wajah putih pucat, dan tubuh gemetar basah oleh keringat. Cu Yang menggerutu dengan kesal, Kakak senior Wu, apakah kamu melihatnya? Li Jian Yin keterlaluan sekte melarang murid-muridnya untuk berkelahi satu sama lain. Namun Li Jian Yin masih ingin menghunus pedangnya dan membunuhku hidupku benar-benar hancur. Tangannya barusan untungnya, keberuntungan ada di pihakku hari ini. Kakak senior Wu, apakah kalian berdua datang ke sini untuk membunuhku juga? Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Cu Yang tiba-tiba menjadi waspada, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Dengan tatapan waspada dan khawatir, dia menoleh ke arah Wu Kian Kian dan berkata dengan cemas, Kakak senior Wu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak bisa. Di sini. Di siang hari bolong. Matahari masih terbit dan bersinar. Aura tak menyenangkan jelas muncul di wajah cantik Wu Kian Kian. Cu Yang berbicara seolah-olah dia akan diserang lagi. Mengapa saya melakukan itu? Kami telah menerima perintah dari ayah untuk menyampaikan pesan kepada Paman Muda Meng untuk mengundangnya datang untuk menghadiri diskusi penting. Wu Kian Kian menepuk keningnya. Dia akhirnya ingat alasan datang ke sini. Tapi tetap saja, aku takut. Cu Yang bersandar pada Wu Kian Kian. Seluruh tubuhnya tampak lemas ketakutan saat dia menyandarkan beban tubuhnya pada wanita itu. Sambil menangis, dia berkata, Saya. Saya tidak memiliki kekuatan atau dukungan, kultivasi seni bela diri saya tidak terlalu kuat. Posisi saya di sekte adalah yang terendah. Namun puncak pengumpulan awan dan puncak awan pengunci memiliki banyak kemampuan dan menjanjikan. Murid-murid, jika saya ikut campur dalam urusan yang salah, saya khawatir saya akan dipaksa. Saya akan terpaksa pergi. Tidak pernah Wu Kian Kian merespons dengan tegas. Ini bukan masalah. Wu Kian Kian tidak tahu bahwa pada saat ini, saudara muda Li terbaring di tanah dengan kaki terpelintir dan tulang patah, menunggu untuk diselamatkan. Jika sekte bertanya suatu hari nanti, kakak senior Wu, maukah kamu berdiri di sisiku dan menjadi saksiku? Cu Yang sengaja mencoba menunda lebih jauh agar Li Jian Yin semakin menderita. Dia melanjutkan, kamu sudah melihat sendiri apa yang baru saja terjadi. Li Jian Yin menghina tuanku, kan? Ketika aku tiba, dia menyebutku bodoh, kan? Setelah itu, dia ingin melawanku dan ketika aku menyerah padanya, dia bahkan mencoba membunuhku, benar kan? Dia menghunus pedangnya dan menebas dengan brutal, mencoba membunuhku tanpa ampun, kan? Aku hampir terbunuh, kan? Setiap kali Cu Yang berkata benar, dia terdengar semakin menyedihkan. Wu Kian Kian mendengarkan saat Cu Yang dengan terampil membangkitkan simpatinya dan memanipulasi pikirannya, menggambarkan setiap adegan yang terjadi beberapa saat yang lalu dalam ingatannya. Wu Kian Kian mengangguk berulang kali setuju. Segalanya tampaknya terjadi seperti yang dijelaskan Cu Yang, tanpa ada perbedaan sama sekali. Wu Kian Kian mau tidak mau merasa tidak puas, Li Jian Yin benar-benar terlalu tidak masuk akal. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 12 Keluhan Korban Menghina Junior Paman Meng saja sudah merupakan kesalahan serius, apalagi mencoba membunuh sesama muridnya. Namun, hasilnya ternyata kebalikan dari apa yang diharapkan Li Jian Yin. Cu Yang tampak ketakutan. Menyeka keringat dingin, dia berkata, untungnya, dia jatuh secara tidak sengaja. Jika tidak, kakak senior Wu, kalau tidak aku akan. Dia berhenti dan menatap Wu Kian Kian dengan sungguh-sungguh. Namun, penggunaan kalimat dia jatuh secara tidak sengaja benar-benar pintar. Kalau tidak, kamu akan terbunuh. Wu Kian Kian yang malang jelas dimanipulasi oleh Cu Yang. Dia menambahkan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Memang Cu Yang mengatupkan kedua tangannya sebagai persetujuan, menyetujuinya. Kakak senior Wu selalu sangat adil dan adil. Kamu memang sangat bijaksana. Pada saat ini, Wu Kian Kian merasakan ada sesuatu yang salah. Namun saat dia menelusuri kembali percakapan di kepalanya, sepertinya tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia hanya menganggupkan kepalanya. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang gadis muda. Setelah disuguhi serangkaian sanjungan, penilaiannya menjadi kabur. Saat itu, Li Jian Yin akhirnya mengangkat kepalanya. Meski terluka, telinganya tidak tuli. Dia mendengar seluruh percakapan antara Cu Yang dan Wu Kian Kian. Mendengar kebohongan dan tuduhan palsu Cu Yang, Li Jian Yin hampir meludahkan darah dan mati. Namun, sebagian besar lumpur lengket masih tersangkut di tenggorokannya. Bahkan jika dia ingin meludahkan darah, dia tidak bisa. Menahan rasa sakit, dia mengeluarkan lumpur dari mulutnya dengan jari yang memar. Namun, dia tidak mampu menghilangkan lumpur di tenggorokannya. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi menahan napas. Dia dengan paksa menegakkan tenggorokannya dan menelan lumpur di sana dan kemudian. Benar-benar tidak ada solusi lain. Li Jian Yin akan mati karena mati lemas jika bongkahan lumpur itu tetap berada di sana lebih lama lagi. Cu Yang dan Wu Kian Kian memperhatikan Li Jian Yin sambil meregangkan lehernya. Dia mirip ular kecil yang menelan telur. Perlahan-lahan turun dan akhirnya berakhir dengan teguk dan menghilang. Lehernya kembali normal. Kedua penonton memutar mata dan menelan. Itu sangat menjijikan. Celepuk Li Jian Yin akhirnya mengeluarkan segumpal darah dari tenggorokannya. Nafasnya begitu sesak dan tegang sehingga ia sejenak melupakan rasa sakit di kakinya yang patah. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke pahanya. Selain itu, lumpur yang tertelan menyebabkan rasa sakit yang membakar di perutnya. Sekarang, Li Jian Yin marah karena dia tidak mati begitu saja. Saat ini, dia benar-benar mengerti apa artinya menderita. Dia sangat ingin mengutuk seseorang, tetapi dia hampir tidak bisa bernapas. Beberapa saat kemudian, Li Jian Yin akhirnya berhasil mengangkat kepalanya dan menatap Cu Yang. Dia memelototinya dengan tatapan mengancam dan berkata dengan getir, Cu Yang, tunggu saja aku berjanji tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja salah satu dari kita harus mati oh. Saat dia berbicara, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia ingin menegaskan kekuatan dan otoritasnya di depan wanita yang dia kagumi, tapi dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Cu Yang sedikit gemetar dan berbicara dengan lembut, kakak senior Wu, Anda dapat melihat sendiri betapa kejamnya pria ini. Wu Qian Qian menghiburnya, saudara muda Cu, jangan khawatir, saya sudah menyaksikan semuanya. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mengambil nyawamu? Saudara muda Li hanya melampiaskan amarahnya, kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Masih terbaring di tanah, Li Jian Yin mendengus marah, oh. Oh. Dia menatap Wu Qian Qian dengan tidak percaya dan akhirnya menutup matanya. Apakah kamu benar-benar melihat semuanya? Apakah kamu yakin tentang itu? Kamu juga telah mengejekku sampai mati ah. Saat itu, Wu Qian Qian tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak normal. Dia bertanya dengan suara kaget, saudara muda Li, apa yang terjadi dengan kakimu? Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia dikejutkan oleh kenyataan mengejutkan lainnya. Hidungmu. Mata Li Jian Yin sudah berkaca-kaca. Dia menundukkan kepalanya ke tanah dan berpikir, ya Tuhan dia akhirnya menyadarinya. Dan dia mengkhawatirkan luka-lukaku. Karena diliputi emosi, dia tiba-tiba berteriak, Oh oh. Putra dari orang terkuat kedua dan bakat baru dari sekte Tianwai, Li Jian Yin meratap tak terkendali di depan semua orang. Hal ini membuat Wu Qian Qian sangat bingung. Dia terus menatap dengan mata besar yang indah saat dia mencoba memahami situasinya. Apakah rasa sakitnya terlalu menyiksa baginya? Sebagai anggota dunia bela diri, kami lebih memilih menumpahkan darah daripada air mata. Karena tidak menyadari situasinya, Wu Qian Qian tidak menyadari bahwa gangguan emosi Li Jian Yin disebabkan oleh kesedihan, ketidakadilan, dan rasa sakit tak tertahankan yang dia alami. Dia tidak tahu bahwa penyebab terbesar kesedihannya adalah karena Wu Qian Qian sendiri. Saat itu, suara-suara muncul dari hutan bambu ungu dan dua sosok berlari keluar, ada keributan apa? Oh, Cu Yang, ada apa denganmu? Sebelum Wu Qian Qian selesai mengklarifikasi keraguannya, si Qian San dan Tan Tan telah tiba di tempat kejadian. Mereka hanya berhasil melihat sekilas situasinya setelah berhenti beberapa meter dari mereka. Kedua pengunjung baru itu hanya menatap dengan mulut menganga. Kakak senior, Anda harus menjamin saya cu yang berseru dengan ketidakpuasan. Dengan dukungan kuat yang muncul pada saat yang tepat ini, masuk akal untuk memanfaatkannya. Ini adalah kesempatan penting untuk mendatangkan kemalangan pada orang lain. Sungguh mengasyikkan menyaksikan anjing-anjing berkelahi satu sama lain. Tadi, aku hampir dibunuh olehnya tepat di depan wilayah kita. Itu dia pertama, dia menghina guru. Selanjutnya, dia menyebut kita idiot. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah si Qian San berubah serius. Meskipun dia dikenal sebagai orang yang tenang, hal ini tidak dapat diterima. Dia akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain jika dia tetap tidak mengetahui penghinaan terang-terangan terhadap tuannya sendiri. Itu akan langsung mencegahnya menjadi murid peringkat atas. Terlebih lagi, si Qian San adalah pria yang angkuh dan sombong. Dia berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dia mengambil posisi senior sebagai tujuan untuk memperjuangkan pengakuan yang lebih besar. Lalu bagaimana dia bisa membiarkan seseorang lolos dengan menyebut tuannya orang bodoh? Bagi pria seperti si Qian San, ini sama sekali tidak bisa diterima. Benarkah itu? Ekspresi si Qian San muram. Matanya menyipit. Kata-kata itu bukan kemarahan tetapi rasa hormat dan hormat kepada tuannya. Menyadari meningkatnya ketegangan di udara, Wu Qian Qian buru-buru berdiri untuk menyambut si Qian San, mengganggu pikirannya. Saudara senior si, ini adalah kesalahan kami. Saudara mudali masih muda dan tidak tahu apa-apa, dan kata-katanya terkadang tidak sensitif. Kami berharap saudara senior si dapat menahan amarahmu dan tidak mengganggu perdamaian di antara sesama anggota sekte. Wu Qian Qian berbicara dengan penuh kerendahan hati. Pada saat yang sama, dia memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Ini adalah upaya terpuji untuk menetralisir ketegangan. Namun, kata-katanya juga melibatkan Li Jianyin. Mata si Qian San tiba-tiba berbinar. Berdiri di hadapannya adalah seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Penampilannya begitu spektakuler sehingga dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sambil mencoba untuk tetap tenang, dia berkata, Oh, itu adalah kakak muda Wu. Karena kakak muda Wu mengatakan demikian, maka aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Meski berkata begitu, si Qian San masih merasa agak tidak puas. Saat berikutnya, Wu Qian Qian berdiri, memperlihatkan Li Jianyin yang bersembunyi di belakangnya. Air mata dan ingus menutupi seluruh wajahnya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak begitu tragis sehingga dia tampak lebih baik mati daripada hidup. Melihat sosok berdarah dan berantakan di tanah, si Qian San menangis kaget, siapa ini? Kenapa dia menangis? Dia dalam keadaan yang menyedihkan. Bukankah dia malu dengan dirinya saat ini? Siapa sebenarnya yang berhasil? Menaklukkannya. Si Qian San menoleh ke arah Cuyang lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia juga acak-acakan dan berlumuran lumpur, meski tanpa cedera sama sekali. Faktanya, Cuyang benar-benar menjadi kotor karena menggali akar darah emas. Apakah Cuyang menyebabkan luka-luka ini? Saat itu, si Qian San tidak mengenali orang yang berdarah dan dipukuli itu adalah Li Jianyin. Dia masih terguncang karena terkejut tetapi kata-katanya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh masih terngiang-ngiang di udara. Si Qian San aku tidak percaya itu dari semua orang, bahkan kamu berani menganiaya aku Li Jianyin mengumpat di sela-sela batuknya. Ada lebih dari cukup kebencian untuk batuk darah. Dia berkata, Kamu, dia dan dia, juga si Qian San, aku akan mengacaukan hidupmu dan tidak akan pernah melepaskanmu selagi aku masih hidup. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian anjing kampung hidup dalam damai aku berjanji untuk membuat semuanya di antara kamu berharap kamu mati saja. Setelah menderita penghinaan yang ekstrim dan kemungkinan luka permanen yang mungkin tidak akan pernah sembuh, kebencian Li Jianyin melonjak tajam. Bukan hanya Cuyang, tapi semua orang dari Taman Bambu Ungu langsung menjadi musuhnya. Kebenciannya begitu kuat bahkan Meng Chao Ran pun tidak dikecualikan. Jika dia tidak mengajar murid-murid seperti ini, bagaimana saya bisa mengalami keadaan tragis seperti itu? Kamu tidak membiarkan aku hidup damai. Ekspresi si Qian San kosong. Dia berkata dengan dingin, dengan kemampuanmu sendiri. Apakah kamu punya sarana untuk melakukannya? Jika kamu mau, silakan saja. Aku akan menunggumu jika kamu berani muncul di hadapanku lagi. Aku, si Qian San, akan bertarung denganmu dan jika kamu berani memprovokasiku, aku pasti tidak akan ragu untuk mengambil nyawa lagi. Merasa kata-katanya gagah berani dan sangat menghibur, si Qian Qian tertawa, haha. Si Qian San adalah orang yang cerdik. Kata-kata ini mungkin tampak naluriah, tetapi diucapkan dengan alasan. Cu yang memiliki kultivasi dan peringkat terendah di antara para murid. Bagaimana orang ini bisa dipukuli begitu para olehnya? Sungguh pria yang tidak berguna dan tidak mampu bahkan seratus orang darinya tidak akan menimbulkan tantangan sama sekali bagi si Qian San. Terlebih lagi, siapa yang akan mengabaikan kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepahlawanan dan keberanian seseorang di depan Wu Qian Qian? Oh, Cu yang kamu baru saja menciptakan peluang bagus untukku. Mungkin kejadian ini bisa menyebar dengan cepat di dalam sekte. Semua tetua di sekte mungkin mulai menyukaiku. Jika aku bisa mendapatkan semua perhatian mereka, aku akan punya peluang besar untuk menjadi besar. N. Transcending the Nine Heavens Chapter 13 Kesengsaraan Menimpa Yang Lain Si Qian San agak khawatir kata-katanya mungkin terlihat terlalu sombong. Saat dia mencoba menunjukkan keagresifannya untuk mencari perhatian Wu Qian Qian, dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang memelototinya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah ada yang salah pada si Qian San. Komplikasinya jelas bisa dicegah. Mengapa dia menyeperburuk situasi dengan kata-kata ekstrim seperti itu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Li Jian Yin adalah seseorang yang bisa diajak campur tangan? Belum lagi ayahnya adalah master dari puncak awan pengunci, orang terkuat kedua di dunia bela diri, ayahnya juga adalah paman keduaku. Di diluar sekte surga, selain para tetua, dia adalah orang kedua setelah ayahku. Bahkan pamanmu, paman Meng, hanya berada di peringkat 10. Setelah mendengarkan kata-kata si Qian San, senyuman mengancam muncul di wajah berdarah Li Jian Yin, si Qian San, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Omong kosong si Qian San membentak dengan arogan. Karena Cu yang adalah murid junior sekte ini, dia juga dianggap sebagai adik laki-lakiku aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu ingin memprovokasi kakak mudaku, kamu harus melalui aku. Secara internal, Cu yang berpikir sendiri. Kata yang bagus si Qian San, kamu memang berbakat namun, Cu yang terus menampilkan acaranya, berkata dengan emosional, kakak senior, saya minta maaf telah menyebabkan masalah bagi Anda. Dengan melakukan tindakan seperti itu, Cu yang telah sepenuhnya memutuskan segala cara mundur untuk si Qian San. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk berbalik dan menarik kembali kata-katanya. Setelah egonya meningkat, si Qian San melambai pada Cu yang dan berkata, apa yang kamu bicarakan, saudara muda Cu. Kita adalah saudara tidak perlu formalitas seperti itu. Si Qian San bertindak agak tersinggung seolah-olah Cu yang merampas kepemilikannya atas masalah ini dan meremehkannya. Tantan, yang telah menyaksikan seluruh keributan itu, juga tidak memahami rencana Cu yang. Dia sangat emosional hingga hampir menangis. Dengan mata basah, dia berkata, kakak senior, kamu baik sekali. Tantan, kamu selalu memperlakukanku dengan cara yang sama. Kamu adalah kakak mudaku. Sebagai kakak seniormu, sudah sepantasnya aku datang membantumu, apapun yang terjadi padamu si Qian San meyakinkan Tantan dengan hangat. Aku adalah kakakmu yang paling senior adalah tugasku untuk melindungimu dari bahaya. Bagaimanapun, kita adalah saudara yang telah melalui suka dan duka dan berbagi banyak pengalaman bersama. Di sini berdiri seorang pria yang menghargai kehormatan, menunjukkan cinta dan menunjukkan keberanian sejati. Mungkinkah ada wanita manapun di bawah langit yang tidak akan jatuh cinta pada pria seperti ini? Wu Qian Qian, tidak terkecuali kamu. Si Qian San percaya diri dan percaya diri. Sementara dia terlihat sangat serius, dia sesekali melirik Wu Qian Qian dengan sembunyi-sembunyi. Dia sangat puas dan senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Cu yang berteriak begitu keras seolah-olah langit akan runtuh, Hebat dengan kakak senior di sini, siapa yang berani memandang rendah kita lagi? Kakak senior kita adalah yang terbaik di antara semua murid di Tian Wei Sekte. Adik Cu, diam si Qian San mengerutkan kening dan berkata tiba-tiba. Dia kemudian melanjutkan dengan rendah hati, Saudara muda Cu, jangan hormati saya secara membabi buta. Kata-kata tidak dapat diucapkan dengan ketidaktahuan seperti itu. Anda perlu memahami bahwa kemalangan berasal dari mulut. Siapakah saya yang pantas mendapatkan gelar sebagai murid terbaik? Saudari muda Wu, lebih mampu dariku. Meskipun si Qian San tampak rendah hati dan tenang ketika berbicara dengan Cu Yang, dia sangat gembira sehingga dia merasa seperti berada di awan sembilan. Sejujurnya, saya benar-benar menghabiskan waktu saya dengan baik mengajar kedua junior ini. Mereka telah meningkatkan citra saya pada saat yang kritis. Menggambarkan saya sebagai yang terbaik di antara semua murid hanya membuktikan rasa hormat buta Cu yang terhadap saya dan menyiratkan kekuatan saya. Kemampuan. Selain itu, sanjungan saya yang tepat pada waktunya untuk Saudari muda Wu telah berhasil menghibur kecantikan yang menakjubkan ini dan menunjukkan sikap heroik saya. Si Qian San hampir bisa membayangkan Wu Qian Qian mulai jatuh cinta padanya. Saat si Qian San tersesat di dunianya sendiri, dia tidak menyadari Wu Qian Qian sedang berlutut untuk merawat luka Li Jian Yin. Dia tampak semakin kesal pada si Qian San. Situasi ini sudah keterlaluan aku harus segera kembali dan memberi tahu ayah dan para tetua tentang hal ini sehingga mereka bisa memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Oh ini semua salah si Qian San dia tidak tahu apa-apa namun dia mencoba untuk menjadi seorang pahlawan. Ini sangat menjengkelkan karena kebencian yang kuat dari Li Jian Yin, dia pasti akan membesar-besarkan kesalahan mereka ketika dia kembali. Pada saat itu, akan ada perselisihan yang meningkat antara Taman Bambu Ungu dan Puncak Awan terkunci. Mereka mengatakan bahwa Junior Li adalah seorang perfeksionis yang tidak suka mengungkapkan kekurangannya. Bagaimana dia bisa mentolerir dipukuli oleh orang lain seperti ini? Huh! Jika hanya Cuyang yang terlibat, Paman Muda Meng hanya perlu menegurnya untuk melindungi citra Paman Muda Li. Semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, siapa sangka kedatangan si Qian San, yang menyperburuk seluruh situasi dan menjadikannya tidak dapat didamaikan. Meskipun Cuyang adalah penyebab seluruh kejadian, itu sebenarnya bukan masalah besar. Namun, segalanya menjadi lebih buruk ketika si Qian San memutuskan untuk ikut campur dan membuat Wu Qian Qian terkesan. Pada saat ini, Li Jian Yin mungkin lebih membenci si Qian San daripada Cuyang. Kamu pikir kamu apakah kamu cerdas dan cerdas? Seluruh kejadian ini bukan urusanmu siapa yang memberimu hak untuk campur tangan. Hah! Engah! Hah! Engah! Hah! Li Jian Yin masih belum pulih dari sesak nafas. Namun, senyuman sudah muncul di wajahnya. Si Qian San, ingat semua yang kamu katakan hari ini. Kakak senior, ayo pergi Li Jian Yin tangguh. Yang mengejutkan semua orang, dia sudah berdiri di tanah dengan satu kaki. Dia menatap tajam ke arah si Qian San dan pergi dengan marah. Anehnya, dia bahkan tidak melirik Cuyang. Bagaimanapun juga, Li Jian Yin percaya bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Cuyang tidak bertanggung jawab atas cederanya sejak dia masuk ke dalam lubang dan mematahkan kakinya sendiri karena kecerobohannya sendiri. Memikirkan kejadian ini tidak ada gunanya. Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah menyelesaikan perselisihan dengan Cuyang secara diam-diam nanti. Namun, si Qian San tidak bisa dimaafkan. Jika aku tidak membunuhnya, namaku bukan lagi Li. Insiden itu membuat Wu Qian Qian sedikit bingung. Orang yang bersalah kini tidak lagi menuntut, sementara pejalan kaki yang tidak bersalah kini memikul tanggung jawab terbesar. Terlebih lagi, beban ini tidaklah kecil. Aku mungkin masih memerlukan bantuan kakak senior si untuk mengirim pesan kepada Paman Mudameng. Ayah ingin mengundangnya menghadiri pertemuan puncak awan. Wu Qian Qian tiba-tiba teringat. Menyadari bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi untuk menyelesaikan tugasnya, Wu Qian Qian segera mengucapkan selamat tinggal dan pamit. Saudari junior Wu terlalu sopan. Guru kami saat ini sedang berlatih di aula dalam. Jika dia keluar, kami pasti akan menyampaikan pesannya kepada Anda. Si Qian San membungku dan berkata dengan gagah, adik junior berukuran kecil. Akan sulit bagimu untuk membawa kakak muda Li kembali. Mungkin. Tan Tan, tolong lanjutkan dan bantu kakak muda Li pulang ke rumah. Pastikan dia kembali ke puncak awan terkunci dengan selamat. Ya, kakak senior Tan Tan menurut. Tak lama setelah itu, Wu Qian Qian mengucapkan selamat tinggal pada si Qian San dan Chuyang. Dia mengucapkan terima kasih kepada si Qian San dengan cepat dan berbalik untuk pergi, tidak pernah melihat ke belakang sedikitpun. Dia tidak menyangka bahwa berbicara dengan si Qian San terasa seperti berbicara dengan orang mati. Si Qian San menyaksikan siluet ketiga orang itu menghilang di sudut jalan dan tidak bisa menahan senyum senang. Aku benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada Wu Qian Qian hari ini. Chuyang memberikan ekspresi yang menunjukkan tidak ada yang tampak aneh sama sekali. Tapi dari sudut matanya, pandangan nakal melintas. Kamu memang meninggalkan kesan padanya, tapi kesan ini mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Saya sangat berterima kasih kepada kakak senior atas bantuan Anda hari ini, Chuyang berterima kasih kepada si Qian San dengan tulus. Jika bukan karenamu, sayangnya semuanya akan berakhir buruk. Hanya itu yang bisa kulakukan, si Qian San meyakinkannya. Tapi kakak muda Chuy, siapa orang itu tadi? Apakah kamu mengenalnya? Chuyang berkata, saya juga tidak mengenalnya. Butuh waktu cukup lama bagimu untuk mengingat menanyakan namanya, bukan. Aku hanya tahu dia adalah Li Jianyin, satu-satunya putra paman senior kedua Li Jinsong, salah satu pangeran manja dari sekte Tianwai. Tapi aku tidak akan mengungkapkan hal itu kepadamu. Yah, tidak apa-apa kalau begitu. Lagi pula namanya tidak terlalu penting jawab si Qian San dengan nada mencemooh. Dia terdengar sangat percaya diri sehingga dia tampak siap menghadapi tantangan bahkan jika gunung tai runtuh. Kekuatannya biasa-biasa saja. Dia jelas bukan orang penting. Kita tidak perlu khawatir tentang dia. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, orang seperti dia tidak akan bisa menyakiti kita. Terlebih lagi, murid-murid lain tidak akan pernah melakukannya. Biarkan bajingan ini ikut campur denganku. Kakak muda Chu, kamu bisa santai sekarang. Chu yang tersenyum dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baru pada sore hari Tantan kembali dari tugasnya. Dia tertutup debu, dan dia tampak cemas dan khawatir. Si Qian San masih bersenandung sedikit dan berlatih teknik pedangnya di halaman ketika Tantan kembali. Dia berfantasi tentang momen romantis di setiap pukulannya, bergerak dengan lembut dan anggun. Chu yang sedang duduk bersila di kamarnya, mencoba memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kultifasinya. Dengan kekuatan yang lebih besar, muncullah pengaruh yang lebih besar Chu yang pasti tidak akan menyianyiakan momen berharga yang bisa ia gunakan untuk berkultifasi. Tantan bergegas kembali untuk menyampaikan berita tertentu. Bersimbah keringat, dia langsung menuju si Qian San dan berbicara beberapa patah kata dengannya. Saat berikutnya, Chu yang mendengar dentang keras saat si Qian San menjatuhkan pedangnya. Segera setelah itu, terdengar bunyi celepuk. Si Qian San jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat seprai, seolah seluruh darah telah terkuras darinya. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 14 Apa Hubungannya Dengan Saya? Sebelum ada yang bisa berkedip, si Qian San tiba-tiba bangkit dari lantai dan bergegas ke kamar Chu Yang. Mendobrak pintu dengan satu tendangan, dia menatap Chu Yang dengan tatapan paling mengancam dan menuntut, Chu Yang, kamu. Beraninya kamu menghianatiku. Ketenangan si Qian San telah lama hilang. Matanya melotot karena marah dan dia bernapas berat saat berbicara. Kakak senior, dari mana kamu mendengar omong kosong seperti itu? Chu Yang menghela nafas dengan sok, seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tantan mendekat dengan cepat dan turun tangan. Kakak senior, kakak muda kedua juga tidak menyadarinya. Omong kosong si Qian San berteriak dan melanjutkan pertanyaannya, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia adalah Li Jian Yin sebelumnya? Kamu, mengapa kamu menyabotaseku? Marah dan geram, si Qian San menangis dengan keras, bencana apa yang telah aku timbulkan pada diriku sendiri? Bagaimana aku bisa begitu bodoh hingga menyebabkan bencana sebesar ini? Sepertinya masalah telah menemukan dan menyudutkanku. Aku juga berada di perahu yang sama. Kamu bisa mencoba lari dari matahari sekuat yang kamu bisa, tapi kamu tidak akan pernah bisa lari dari sinar matahari. Kata Chu Yang dengan sedih dan polos. Dia lalu berseru membela diri, Kakak senior, apa hubungannya ini denganku? Setelah mendengar tanggapan Chu Yang, si Qian San merasakan segalanya menjadi gelap. Wajahnya memucat dan dia hampir batuk darah. Dialah yang membuatku kesulitan sejak awal. Beraninya dia mencoba berpura-pura tidak bersalah tepat di depan hidungku. Bahkan jantungnya hampir berhenti sejenak karena kemarahan yang luar biasa. Mengapa aku harus menegur Li Jian Yin, jika bukan karena kamu? Jika kamu tidak membuat Li Jian Yin marah, bagaimana keadaan bisa menjadi sangat buruk? Jika bukan karena pembuat onar seperti kamu, bagaimana aku bisa begitu ceroboh dan rabun? Bagaimana aku bisa membuat diriku terjerat dalam keadaan genting seperti ini? Karena itu, kamu, pelaku sebenarnya, tidak akan menghadapi konsekuensi apapun. Tapi aku, yang tidak bersalah, baru saja menjadi musuh Bebu Yutan Li Jian Yin. Sampai saat ini, kamu masih berusaha berpura-pura tidak bersalah. Apa sebenarnya yang kamu miliki terhadapku? Si Jian San menarik napas berat. Matanya sebesar bola api. Dia sangat marah hingga kehilangan kata-kata. Melihat dada si Jian San yang naik turun, pikiran kotor membanjiri pikiran Cuyang. Jika dia seorang wanita, ini pasti layak untuk disaksikan. Tapi naik turunnya ini sama sekali tidak spektakuler. Itu hanya beracun bagi mata. Ini benar? Bukan. Kakak senior si, apa hubungannya semua ini dengan Cuyang? Tantan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan jujur. Kami semua hadir di tempat kejadian. Kakak senior kedua tidak mengucapkan apapun. Sebaliknya, kakak senior si membela kami dengan gagah berani. Kami sangat berterima kasih padamu. Bagaimana kami bisa berkomplot melawanmu? Kata-kata tantan datang dari lubuk hatinya. Ujiannya untuk si Jian San sangat tulus dan tulus. Lagi pula, dia sangat mengagumi kakak senior si. Sayangnya, si Jian San sangat marah sehingga dia menafsirkan kata-kata ini sebagai sarkasma pedas. Membelamu dengan gagah berani. Lelucon yang luar biasa kalian berdua sudah merencanakan dengan sangat baik, bukan? Tubuh si Jian San gemetar. Hanya ada kegelapan di matanya. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya tampak seperti babi. Penglihatannya kabur dan mengalami disorientasi karena kepala terus berdebar-debar. Si Jian San mendengus marah sebelum keluar dari kamar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara batu kering yang keras, diikuti dengan gumaman yang terdistorsi, sebelum keheningan kembali turun. Keesokan paginya, tantan membuka pintu dan menemukan bercak darah di semak-semak. Ada juga bau busuk yang membuat tantan gelisah berhari-hari. Darah siapa ini? Kelihatannya sangat menyeramkan. Saat si Jian San berjalan keluar, matanya menatap dingin. Si Jian San sangat tidak berperasaan. Dia juga seorang yang pintar dengan banyak plot. Beberapa orang membandingkannya dengan ular ganas. Orang-orang seperti itu harus mati secepat mungkin. Namun, Chu Yang tidak ingin dia segera mati. Awalnya, Chu Yang mengira dia bisa mengambil banyak sifat berguna dari si Jian San. Misalnya, plot pintarnya, tindakan kejam dan gerakan manipulatif adalah kualitas yang sebelumnya tidak dimiliki Chu yang tetapi mungkin diperlukan untuk mengalahkan dunia bela diri. Meski tidak etis, mereka sangat berharga di dunia yang memuja penguasa. Di masa yang kejam, bahkan orang-orang hebat pun-pun harus kejam. Rencana jahat harus direncanakan pada saat dibutuhkan. Alasannya sangat jelas. Ciri-ciri ini bisa melindungi diri sendiri. Jika seseorang bahkan tidak bisa membela diri, maka ia bisa berhenti bermimpi untuk mencapai prestasi besar. Ini sama saja dengan memadamkan api dengan tangan kosong. Kerajaan bisa berubah. Orang bisa berubah. Tapi ada satu hal yang selalu benar. Tidak dapat disangkal bahwa meninggalkan warisan yang langgeng jauh lebih sulit daripada meninggalkan reputasi yang buruk. Oleh karena itu, pihak yang baik harus berkorban lebih banyak daripada pihak yang jahat. Hanya sedikit yang mampu meninggalkan warisan baik dalam sejarah. Faktanya, tidak banyak yang berhasil meninggalkan namanya dalam sejarah. Selain itu, ada beberapa kartu truf yang belum bisa diungkapkan oleh Chu Yang. Jika orang lain mengetahui kekuatan aslinya, dia akan menghadapi banyak masalah, terutama dari mereka yang mengamati posisi murid teratas. Begitu mereka mengetahui bahwa seorang jenius tiba-tiba muncul di antara para jenius lainnya, pendatang baru akan dengan mudah menjadi sasaran sabotase dan serangan. Jika aku menjadi sasaran ancaman semua orang, aku pasti akan menghadapi akhir yang tragis meskipun aku memiliki tiga kepala dan enam tangan. Dengan dampak potensial yang menggantung di atas kepala, beruntunglah si Kian San ada di sana untuk berbagi bebannya. Membuang segalanya padanya sungguh menyenangkan. Menjalankan acara sendiri tentu menguras tenaga. Senang rasanya bisa menikmati hiburan sebagai penonton. Chu Yang juga menyadari sesuatu yang penting. Dia masih kekurangan banyak hal. Apalagi jalan yang dipilihnya harus berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia mengembangkan seni pedang tanpa adanya cinta dan emosi. Secara teknis, adalah mungkin untuk berkultivasi dalam pengasingan tanpa memperhatikan aspek kehidupan lainnya. Namun, Chu Yang memutuskan kali ini harus berbeda. Sejak kehidupanku sebelumnya berakhir, aku telah menempuh jalan yang berbeda. Saya harus merasakan semua hal yang telah saya lewatkan dan abaikan di kehidupan saya sebelumnya di masa lalu, saya tidak tahu apa-apa selain menghargai kehormatan dan integritas. Saya tidak boleh lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Saya harus menjalani hidup sepenuhnya. Dari bumi, saya akan bangkit. Hanya dengan begitu saya dapat mencapai puncak seni pedang. Hanya dengan itulah saya akan memahami jalan surga. Uh, kian-kian. Tolong terus membodohinya. Biarkan dia melindungiku sampai kematiannya. Bagaimanapun, itu adalah rencana yang bagus. Dengan perlindungan seperti itu untuk bersembunyi, aku bisa mengamati dan bersenang-senang. Meski dia sebenarnya bukan orang penting, ini sama sekali bukan masalah. Tentu saja, Chu Yang telah mampu melukai Li Jian Yin sebelumnya karena dia dapat secara akurat memprediksi langkah Li Jian Yin selanjutnya dan menerapkan jebakannya lebih awal. Mundur, meringkuk dan kemudian duduk di lehernya juga disengaja. Meskipun Chu Yang tidak memiliki kekuatan yang saleh dan tangguh dari kehidupan sebelumnya, pandangan ke depan yang kuat tetap dipertahankan. Mengatasi anak kecil seperti Li Jian Yin hanyalah hal yang mudah. Mengumpulkan puncak awan. Di perpustakaan, guru Wu Yun Liang duduk di kursi kayu dan tersenyum ringan. Tiga helai rambut hitam mencuat dari dagunya. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang mengenakan kipau hijau. Wajahnya yang tidak berambut tampak tenang. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dia adalah master dari puncak awan mimpi, saudara ketujuh Kong Jing Feng. Dia juga sosok yang pintar di sekte Tian Wei. Wu Qian Qian berdiri di hadapan dua tuan besar dan melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ketika dia menggambarkan kejadian di taman bambu ungu dan luka yang diderita oleh Li Jian Yin, dia masih tidak dapat memahami tindakan Cu Yang atau Si Qian San. Wu Yun Liang, yang awalnya tenang, tiba-tiba melirik Kong Jing Feng dengan heran. Menurutmu, apa pendapatmu tentang ketiga murid taman bambu ungu? Wu Yun Liang bertanya. Anehnya, Wu Yun Liang tidak mengkhawatirkan luka-luka Li Jian Yin, tapi memikirkan ketiga murid taman bambu ungu. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 15 Bahaya. Aku tidak yakin, jawab Wu Qian Qian ragu-ragu dengan sedikit nada ketidakpastian dalam suaranya. Oh. Kamu tidak yakin. Seberapa tidak yakinnya kamu. Kong Jing Feng menjadi lebih tertarik. Dia tersenyum pada keponakannya yang cantik dan bertanya dengan lembut. Kesanku terhadap mereka sangat berbeda dengan rumor yang beredar, kata Wu Qian Qian sambil mengerutkan kening. Menurut rumor yang beredar, Si Qian San adalah pria cakap yang dapat memikul banyak tanggung jawab sendirian. Dia dikenal teliti dan mahir. Namun, aku agak kecewa dengan kata-katanya tadi. Menurut rumor, murid kedua, Chu Yang adalah orang yang pendiam, jujur, tetapi agak eksentrik. Baru setelah hari ini saya menyadari potensi sebenarnya. Dia mungkin tampak seperti pengecut dan takut pada orang lain, tetapi kenyataannya, dia adalah sebenarnya. Wu Qian Qian berhenti sejenak ketika dia mencoba menemukan kata yang cocok untuk menggambarkan Chi Yang. Akhirnya, dia melanjutkan, singkatnya, Chu Yang adalah sebuah teka-teki. Saya tidak dapat memahaminya. Di sisi lain, murid ketiga, Tan Tan, persis seperti rumor yang digambarkan. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Sehat. Setelah mendengarkannya, kedua tuan itu terdiam lagi dan mengerutkan kening saat mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Setelah beberapa lama, Wu Yun Liang berdiri dan berjalan perlahan menuju sudut ruangan. Dia mengulurkan tangan dan memperlihatkan selembar kertas putih yang tersembunyi di dalam lukisan yang tergantung di dinding. Kertas putih itu berisi daftar nama. Total ada empat puluh nama dan setiap nama diberi tanda merah di sebelahnya. Di belakang kertas itu ada sepuluh nama lain tetapi hanya dua yang ditandai. Kedua nama ini adalah dua nama pertama pada halaman dan masing-masing memiliki tiga tanda centang di sampingnya. Kedua nama tersebut adalah Sue Ye Meng dan Qin Mu Sang. Pada daftar pertama, nama Li Jian Yin berada di posisi ke-19 dan nama Si Qian San di posisi ke-13. Nama Cuyang dan Tan Tan bahkan tidak ada dalam daftar. Mengambil kuas, Wu Yun Liang berhenti sejenak sebelum mencoret nama Li Jian Yin dengan garis merah. Selanjutnya, dia berhenti sejenak sebelum menggerakkan kuasnya untuk menulis Cuyang di bagian bawah daftar. Setelah itu, Wu Yun Liang menambahkan tanda. Setelah nama Cuyang puas dengan amandemennya, dia mundur dua langkah, mengangkat alisnya dan merenung. Kemudian, dia mengambil kuas dan mencoret nama Cuyang, hanya menyisakan tanda tanya. Saya khawatir hal ini dapat memicu ketidakstabilan dan kekacauan. Kong Jing Feng berkata sambil mengerutkan kening. Sekte Tianwai sudah menghadapi periode yang bergejolak sekarang. Peristiwa hari ini pasti akan mempengaruhi Saudara Mudameng. Saudara Mudameng tidak akan terpengaruh sama sekali. Saya memahami kepribadiannya. Kecuali jika Sekte Tianwai binasa, dia tidak akan pernah membiarkan hal lain mengganggunya. Wu Yun Liang menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Benarkah si Qian San? Suasana ketidakpastian dan kecurigaan menyelimuti keheningan. Iya, jawab Wu Qian Qian tegas. Meskipun sebagian besar percaya si Qian San adalah pria terhormat dan gagah berani, berdasarkan kesan Wu Qian Qian, dia sama penakutnya dengan tikus dan hanyalah seorang pengecut bodoh yang sebanding dengan ayam yang penakut dan buta. Benar-benar tidak ada harapan Wu Yun Liang menghela nafas berat. Setelah menerima berita ini, kedua tuan itu tidak banyak bicara. Jelas sekali, mereka tidak terlalu memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah perseteruan kekanak-kanakan generasi muda. Itu tidak banyak berpengaruh di dunia bela diri. Namun, wajah mereka masih menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan kecemasan. Wu Yun Liang melambai dengan acuh. Wu Qian Qian menerima isyarat itu dan pergi diam-diam. Kakak senior, aku punya ide. Kong Jing Feng memulai. Tidak perlu terburu-buru, selau Wu Yun Liang dan melambaikan tangannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Kong Jing Feng terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara rendah, baru tujuh generasi sejak berdirinya Sekte Tianwai. Ketika nenek moyang kita mendirikan Sekte ini, mereka mengangkat kita ke puncak dunia kultifasi dari tiga langit bawah. Kami menikmati rasa hormat dan keuntungan dari keluarga kerajaan dan kehormatan seumur hidup. Namun, generasi kedua telah berhadapan dengan keluarga kekaisaran negara Dazao, yang sangat mencoreng reputasi Sekte tersebut. Banyak dari para petinggi kami seniman bela diri diburu dan dia niaya. Lebih dari setengahnya meninggal. Untungnya, dua leluhur paling senior saat itu tanpa disadari melakukan kebaikan besar bagi keluarga kerajaan. Saat itulah konfrontasi akhirnya berhenti. Peristiwa ini membantu Sekte Tianwai perlahan mendapatkan kembali statusnya dan membangun kembali sembilan puncak dan satu taman. Para tetua generasi ketiga semuanya adalah talenta hebat. Masing-masing dari mereka luar biasa. Diakini bahwa Sekte ini akan kembali ke kemakmuran dan statusnya yang dulu. Namun, perkembangan talenta yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan konflik internal yang besar di sembilan puncak dan satu taman. Mereka mulai saling membunuh, melemparkan Sekte ke dalam masa kekacauan lagi. Sekte Tianwai menderita kerugian besar sekali lagi. Tidak ada pilihan selain menerapkan hukum ketat yang melarang perkelahian dan pembunuhan satu sama lain. Hingga hari ini, kecuali Taman Saudara Junior Meng, setiap tempat lain di sembilan puncak dan satu taman semuanya merencanakan rencana dan menyerangkan panah diam. Sepuluh murid terbaik dari generasi ke-8 terus terlibat dalam pertempuran. Sekte ini pasti akan menderita kerugian besar lagi. Selama bertahun-tahun, Sekte Tianwai diturunkan dari komunitas tingkat atas menjadi komunitas tingkat kedua saat ini. Awalnya Kong Jing Feng terdengar ragu-ragu, tetapi saat dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Kakak senior, sembilan puncak dan satu taman tampak megah pada pandangan pertama. Namun, setiap tempat memiliki kepentingannya sendiri. Saya pribadi merasa mungkin lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Sekte kita sudah sangat terpecah, pasti akan ada pengkhianat. Sekte Tianwai berada dalam periode berbahaya. Dulu ada tujuh sekte besar. Tapi sekarang, hanya tersisa enam. Hong Chen Xuan dan Xin Jianzai sudah lama mengamati posisi ke-7. Mereka adalah musuh terkuat kita selain itu, pavilion pedang ilahi dan serikat darah hitam berseteru dengan kita. Tentu saja, mereka tidak sabar untuk menghancurkan kita. Nasib Sekte Tianwai sedang berada dalam bahaya di tepi tebing Kong Jing Feng, kakak senior, kita harus bergegas. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui semua ini? Wu Yun Liang menghela nafas panjang. Anda hanya menyebutkan pentingnya dunia bela diri dan faktor eksternal tetapi Anda benar-benar melewatkan masalah terbesar kami. Ada hampir 600 murid laki-laki di generasi ke-8 dari Sekte Tianwai selama beberapa tahun terakhir. Beberapa berguna, tetapi sebagian besar tidak. Ketika berbicara tentang rekan perempuan mereka, jumlahnya tidak lebih dari 50-10 tahun yang lalu. Tapi hari ini, jumlahnya hampir 150 meskipun keterampilan mereka terbatas, mereka semua benar-benar cantik. Wu Yun Liang menghela nafas dan berjalan perlahan ke jendela. Dia berkata pelan, sepertinya akhir dari Sekte kita sudah dekat. Kecantikan hanya akan mendatangkan bencana, kata Wu Yun Liang. Di tempat makmur seperti kita, keindahan berlimpah, dan ini pada dasarnya adalah akar dari bencana kita. Ketika situasi Sekte Tianwai memburuk, kita tidak dapat mengharapkan generasi ke-8 untuk menjaga stabilitas di dunia bela diri. Kepentingan pribadi mereka pasti akan memicu perselisihan tanpa akhir. Kecantikan mungkin menjadi akar masalahnya, namun juga bisa menjadi sumber daya yang berharga bantah Kong Jing Feng. Siapa yang tahu, memiliki lebih banyak murid perempuan yang menjelajahi dunia bela diri sebenarnya dapat membantu Sekte Tianwai merekrut lebih banyak pengikut. Apakah menurutmu itu mungkin? Wu Yun Liang bertanya dengan ragu. Di mata mereka yang berkuasa, kecantikan hanyalah sebuah alat. Sekte Tianwai saat ini menderita konflik internal dan ancaman eksternal. Jika kami menerapkan usulan Anda dan memaksa sembilan puncak dan satu taman menjadi satu kesatuan yang kuat, saya khawatir hal itu akan menyebabkan perpecahan besar dalam Sekte-Sekte ini akan hancur sama sekali Wu Yun Liang memperingatkan. Jika musuh asing kita mengambil kesempatan untuk menyerang kita, Sekte Tianwai akan langsung binasa. Penyakit yang parah akan mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada obat. Anda tidak salah. Namun, jika Anda sakit kritis, Anda akan menggunakan obat yang berlebihan dan ini hanya akan menyebabkan kematian karena overdosis apalagi kita punya musuh yang lebih besar dari jauh, ini. Wu Yun Liang tiba-tiba berhenti seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Kong Jing Feng tampak yakin. Dia berkata, jadi, apakah kita membiarkannya terus tenggelam lebih dalam kejurang yang dalam? Apakah kita akan membiarkan semuanya meluncur ke bawah? Kita harus meminjam kekuatan luar. Ketika Wu Yun Liang berkata pinjam, ekspresi tertekan muncul di wajahnya. Matanya menunjukkan rasa sakit dan kangganan. Tetap diam, dia menoleh ke daftar 39 nama dan menatap lama tanpa berbicara. Bagaimana dengan murid perempuan? Bagaimana kita harus mengatasi masalah ini? Kong Jing Feng terus menyelidiki lebih jauh. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 16 Bunga Plum Mekar di Embun Beku. Inilah yang membuatku khawatir. Wu Yun Liang berkata dalam-dalam. Jika sekte Tian Wei dapat berkembang dan menjadi lebih kuat dengan cepat, kami kemudian dapat memastikan bahwa murid-murid perempuan dilindungi dan bahkan mengatur agar mereka menikah. Saat ini, kami hanya dapat melakukan apa yang kami bisa untuk membantu. Kakak senior kedua pasti tidak akan membiarkan masalah mengenai Li Jian Yin ini berlalu. Kakak senior, apakah Anda memiliki wawasan tentang kasus ini? Kong Jing Feng berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Kakak kedua pada dasarnya gegabu dan tidak suka menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia pasti akan mengejar taman bambu ungu. Wu Yun Liang berkata dengan santai. Namun dia juga mengetahui dengan jelas kepribadian saudara-saudaranya, sehingga dia tidak akan marah lama-lama. Dia sendiri tidak akan mengambil tindakan tetapi murid-muridnya pasti akan melakukannya. Ini akan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan keterampilan mereka terlepas dari siapa yang menang atau kalah. Ini akan membantu kemajuan mereka. Kata Wu Yun Liang. Selama tidak lepas kendali, kita tidak perlu mengelolanya. Alangkah baiknya juga jika kita bisa menemukan bakat-bakat baru dari ini. Keduanya terdiam. Mereka mengangkat kepala dan menatap kertas dengan 39 nama dan tanda tanya. Bagi sekte besar, ini setara dengan menemukan emas di pasir. Ketika seorang murid dikenali oleh mereka, nama mereka akan disimpan dalam daftar ini. Orang-orang ini adalah harapan bagi sekte Tianwai. Mampu membangun fondasi yang kuat atau menjadi salah satu dari tujuh sekte besar atau tumbuh memasuki tiga langit tengah hingga menjadi legenda di antara tiga langit bawah semuanya bergantung pada mereka. Orang-orang yang terdaftar ini adalah yang terbaik dari sekte tersebut. Untuk sekte besar, ini sungguh menyedihkan. Kong Jing Feng melihat daftarnya. Namun, di dalam benaknya, dia memikirkan sesuatu yang berbeda. Kakak senior jelas tahu bahwa Li Jian Yin berpikiran sempit dan mengejar Kian-Kian. Namun dia tetap membiarkannya pergi bersama Kian-Kian untuk menyampaikan pesan. Murid sekte pasti akan mengagumi Kian-Kian dengan tingkat kecantikannya. Konflik pasti akan terjadi namun kakak senior tetap membiarkannya. Menyedihkan. Dia tidak secara acak menyuruh seorang murid untuk menyampaikan pesan tersebut, namun dengan sengaja meminta dua murid untuk menyampaikan pesan tersebut bersama-sama. Di permukaan, ini mungkin untuk menunjukkan rasa hormat dan untuk memberikan wajah kakak kedua. Namun, niat sebenarnya adalah menciptakan konflik antar murid. Kakak senior seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Mungkinkah ini sebuah strategi yang dimaksudkan untuk menghadapi puncak awan pengunci kakak bela diri kedua? Kong Jing Feng menatap ke belakang Wu Yun Liang. Jelas, hal ini tidak bisa ditanyakan secara belak-belakan. Saya harap ini akan berhasil Kong Jing Feng berharap sendiri. Tiba-tiba, desir sebuah bayangan dengan cepat terbang ke dalam ruangan melalui jendela. Seekor burung kecil berwarna putih pucat berdiri di tepi meja sambil memiringkan kepalanya. Mata hitam mutiaranya menatap dua orang di depannya. Lang tak berwarna. Kedua mata mereka berbinar. Kong Jing Feng memandangi burung kecil itu dan bertanya sambil tertawa, kakak senior, bukankah ini burung dari tandura? Dengan tenang, Wu Yun Liang mengangguk. Dia kemudian mengambil wadah bambu kecil dari elang tak berwarna dan mengeluarkan catatan dari dalam. Setelah melihat catatan yang dikirimkan elang tak berwarna, ekspresinya menjadi gelap. Tidak lama kemudian, alisnya terangkat, menandakan bahwa dia telah mengambil keputusan besar. Sementara itu, Chu Yang sama sekali tidak menyadari kejadian ini. Dia tidak tahu bahwa bahaya telah menimpa sekte tersebut. Dia hanya fokus pada kultifasinya. Chu Yang hanya tahu bahwa sekte itu akan dihancurkan dalam waktu empat tahun. Dia tidak pernah tahu alasan mengapa itu dihancurkan. Sebelum dia bereinkarnasi, dia tidak punya teman dan hanya seorang murid kecil. Selain itu, dengan kepribadiannya yang aneh, dia tidak banyak bepergian. Kompetisi pemeringkatan selama enam bulan dalam sekte tersebut akan berlangsung dalam waktu tiga bulan. Delapan ratus murid akan diuji dan hanya sepuluh yang tersisa. Sepuluh orang terpilih akan berlatih keras jauh dari sekte tersebut selama tiga tahun dan pada tahun keempat, sekte tersebut akan memilih yang terbaik dari sepuluh orang tersebut untuk menjadi kakak tertua. Namun Chu Yang tidak bisa menunggu selama itu. Dia bertujuan untuk mengamankan tempatnya dalam sekte dalam waktu setengah tahun sehingga dia bisa memasuki area sidang tujuh warna untuk memperjuangkan fragment pertama dari pedang sembilan kesengsaraan. Untuk mencapai hal ini, ia harus melakukan upaya dua kali lipat. Meskipun dia telah bereinkarnasi, dia masih kekurangan dukungan. Dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Kultifasinya saat ini hanya di kelas 4 SD. Bahkan dengan pengalamannya yang melimpah, dia masih akan dihancurkan oleh murid-murid teratas sekte yang berada sepuluh tingkat di atasnya. Menggunakan kekerasan ada batasnya seperti merencanakan suatu rencana. Sekelompok anak mungkin bisa menjebak kelinci, tetapi tidak mungkin mereka membunuh harimau. Saat ini, Chu Yang sedang berlatih sekuat tenaga untuk berkembang. Siang dan malam berlalu, Li Jianyin belum bergerak. Menurut Tantan, ketika Li Jianyin kembali, Paman Senior kedua dan Li Jinsong sangat marah padanya. Mereka memarahi dan membentaknya. Namun Chu Yang tidak merasakan tekanan. Bahkan jika langit runtuh, dia memiliki gunung yang menopangnya. Si Kiansan adalah gunung yang akan melindunginya. Aku akan membiarkan dia membelaku. Di hutan bambu ungu yang mempesona, pendirian Chu Yang kokoh seperti gunung, kedua kakinya mantap tertanam di atas tumpukan batu tajam. Dia menjaga keseimbangannya dengan tubuh yang tidak bergerak. Swash-swash-swash, dia berulang kali menghunus pedangnya lalu menyarungkannya, mempertahankan gerakan yang konstan. Hanya berlatih gerakan sederhana itu sejak subuh, keringatnya sudah membentuk genangan di bawahnya. Mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia sedikit memiringkan jari kakinya keluar. Berfokus pada bagian depan, dengan tangan digagang, dia mengangkat sikunya lalu tangannya. Bersamaan dengan memutar pinggangnya, dia mencondongkan tubuh ke depan, mendorong pusat gravitasinya ke depan. Pedangnya menebas ke depan dengan kejam dalam sekejap mata namun hanya mengeluarkan suara lembut. Pedang itu terentang sepenuhnya sejajar dengan ketinggian matanya. Ia berdiri di sana tanpa bergerak. Swash, dengan cepat, pedang itu kembali ke sarungnya. Tatapannya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apakah dia puas dengan langkah tersebut. Dia hanya terus mempraktikkan gerakannya. Gerakan tunggal ini sederhana namun membosankan. Orang normal akan bosan setelah berlatih belasan kali. Namun Cuyang sudah mengulanginya ribuan kali sejak dia mulai berlatih hari ini. Gelombang demi gelombang keringat membanjiri tubuhnya. Hanya dalam satu pagi, lengannya mengalami serangkaian rasa sakit dan mati rasa. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dialami tubuhnya atau apakah tubuhnya didorong hingga batasnya, Cuyang selalu memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Ia masih melatih gerakannya dengan tepat. Pedang dan sarungnya hanyalah perlengkapan biasa dan normal. Namun, ketenangan hutan bambu ungu terusik oleh pedang itu. Auranya melonjak menembus hutan. Suara yang berasal dari gerakan itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Awalnya terdengar berdentang tapi sekarang, menjadi suara desir yang lembut dan indah. Sangat lembut sehingga orang normal hampir tidak bisa mendengarnya. Meski begitu, Cuyang tidak beristirahat. Apa yang dia tidak tahu adalah bayangan tinggi diam-diam mengawasinya saat dia berlatih. Ia menjaga jarak dan terus mengawasinya setiap pagi dia berlatih. Kabut pagi membasahi tubuhnya namun dia tidak mengeluarkan suara, sepertinya tidak ingin mengganggu latihan Cuyang. Hanya ketika matahari terbit dari timur, Cuyang perlahan menyarungkan pedangnya dan menghentikan latihannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Aura pembunuhan di udara perlahan menghilang saat dia berdiri diam. Dengan mata terpejam, dia mengumpulkan pedangnya dan niat membunuh. Untuk berlatih seni pedang, diperlukan niat membunuh penting untuk membentuk aura pedang yang tajam. Persyaratan ini tidak menjadi masalah bagi Cuyang. Saat dia memikirkan si Kiansan dan Mo Tianji, pedangnya akan langsung hilang dan ditutupi aura pembunuh. Dia tidak perlu mengerjakannya. Saat dia membuka matanya, seseorang berdiri di hadapannya. Menguasai. Tanya Cuyang dengan hembusan napas lembut. Orang di depannya adalah Meng Chaoran. Majikannya yang seharusnya berlatih secara terpisah. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 17 Latihan Pedang Adalah Membunuh. Sepertinya kamu tidak beranjak dari tempat itu saat berlatih hingga 5 jam. Guru menatap jauh ke dalam mata murid keduanya. Setelah banyak merenung, dia berkata, Sepertinya kamu telah melatih keterampilan pedangmu terus-menerus. Benar, Tuan jawab Cuyang sambil tersenyum tipis. Terhadap Tuan-nya, terlepas dari kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, Dia akan selalu menghormatinya. Meskipun Meng Chaoran memiliki kepribadian yang tabah, Tidak ada yang berani mengganggunya. Dia sepertinya selalu tidak peduli dengan masalah-masalah di dunia, Namun tidak ada satupun masalah yang bisa disembunyikan dari pengetahuannya. Dalam hatinya, ia selalu memegang kriteria ketat untuk mempertimbangkan persoalan yang ia ketahui. Untuk dapat menimbang dunia, Orang-orang yang mampu melakukannya adalah individu yang benar-benar luar biasa kemanapun mereka pergi. Bagi Meng Chaoran, selalu ada sesuatu yang harus dia lindungi. Itu adalah sekte melampaui surga itulah sebabnya ketika sekte tersebut diserang, Dia lebih memilih bertarung sampai mati daripada mundur. Dan tidak hanya itu, di medan perang yang penuh dengan darah, Dia akan selalu menjaga dan melindungi murid-muridnya. Mungkin dia memiliki semacam penyesalan, hanya saja Chu yang tidak menyadarinya. Yang diketahui Chu yang hanyalah bahwa Tuhan akan selalu berdiri sendirian di tengah malam Di bawah angin kencang memandang kekejauhan, seperti sedang berpikir, mengenang sesuatu. Kamu tidak hanya melatih hati, niat, dan kecepatan pedangmu, Kamu juga berlatih untuk meminimalkan suara yang dihasilkan pedangmu saat meninggalkan sarungnya. Meng Chaoran bertanya dengan tangan terlipat di dada, Siapa yang mengajarimu berlatih seperti ini? Tidak ada yang mengajariku hal ini. Aku pikir saat melatih pedangku, setiap pukulan harus dipenuhi dengan niat agar bisa berlatih secara efisien. Chu yang melanjutkan, Saya dulu berlatih hanya dengan mengayunkan pedang, itu menyebabkan saya benar-benar tertinggal. Ham, kamu benar. Meng Chaoran mengangguk. Dengan gerakan tangannya, dia menaruh seember air di tangan Chu yang. Setelah latihan pedangmu, Kamu segera mengumpulkan niat pedangmu dan menyebarkan ki pedang di dalam hatimu sebelum berbicara denganku. Kondisi bela dirimu sekarang stabil. Sekarang kamu dapat beristirahat dan minum air. Meng Chaoran tersenyum sambil berkata, Setelah latihan intensif, seseorang tidak boleh langsung minum air. Jika Anda segera minum air, tidak hanya semua usaha Anda dalam latihan akan sia-sia, tetapi juga dapat membahayakan tubuh Anda. Karena Chu yang sedang beristirahat sambil mengumpulkan niat pedangnya, seharusnya dia baik-baik saja minum air sekarang. Chu yang mendengarkan tuannya dan meneguk air sedikit. Meskipun dia sangat haus, dia tahu dia tidak boleh minum terlalu banyak sekarang. Meskipun banyak yang mengetahui teori ini, tidak banyak yang memiliki kemauan untuk menahan diri agar tidak menyerah pada rasa haus. Meng Chaoran telah memperhatikannya selama ini. Baru sekarang dia menghela nafas dan tersenyum sambil menjelaskan. Hanya dengan menggunakan hatimu untuk berlatih di jalan pedang, seseorang akan memperoleh hati pedang. Setelah itu, seseorang dapat melatih keberanian pedangnya. Hanya ketika seseorang telah memperoleh keberanian pedang, barulah dia dapat melakukan perjalanan keliling dunia tanpa hambatan. Meskipun banyak para murid mengetahui teori ini, tidak banyak yang mampu mencapainya. Hari ini, Anda telah mencapai ini, itu tidak buruk. Namun, Anda masih perlu bekerja keras. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, saya tidak peduli bagaimana Anda melatih pedang Anda. Namun, mengapa Anda berlatih untuk mengendalikan suara yang dihasilkan pedang Anda? Chu yang tersenyum rendah hati dan menjawab, Tuan, semua pendekar pedang atau pengguna pisau di bawah sembilan surga menggunakan senjata yang membutuhkan ujung yang tajam. Ujung tajam ini terbuat dari baja, atau jika ada yang kaya mereka akan menggunakan emas atau perak atau bahkan legendaris bahannya. Pokoknya semuanya terbuat dari logam, dan logamnya kokoh, tidak mudah berkarat jika digunakan berkali-kali dan bisa bertahan lama. Tidak hanya itu, ketika dalam keadaan terdesak, ujung tajamnya juga bisa digunakan sebagai senjata tumpul. Semua ini kelebihannya, tapi ketika logam bergesekan dengan sesuatu maka akan menghasilkan suara yang tajam. Itu benar. Meng Chow Ran mengakui sambil mengangguk. Jika ada suara, itu akan memberi waktu bagi musuh untuk bersiap menghadapi serangan saya yakin inilah kerugian menggunakan pedang. Dia melanjutkan, alasan mengapa kita berlatih pedang adalah untuk membunuh. Jika kita hanya ingin melatih tubuh, tidak perlu menggunakan pedang. Karena kita bermaksud membunuh, tidak ada gunanya memberikan waktu kepada musuh. Dengan satu serangan, aku akan membunuh musuh. Melatih teknik pedang senyap adalah menyerang saat musuh tidak siap saat membunuh di dunia bela diri, akan ada banyak musuh. Yang terbaik adalah membunuh tanpa jejak. Membunuh secara diam-diam dan tanpa peringatan. Seperti bagaimana kamu menghadapi si Kian San. Meng Chao Ran memiringkan kepalanya, tatapannya menjadi tajam. Chu yang terkejut. Dia tidak menyangka tuan itu akan mengetahui alur ceritanya. Sejujurnya, menyegarkan berurusan dengan si Kian San Chu yang mengakui sambil tersenyum. Lalu dia berkata dengan suara pelan, jika dia tidak bernafsu pada kecantikan atau haus akan kekuasaan, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkapku. Meng Chao Ran menatap jauh ke dalam mata Chu yang lalu menghela nafas berat sebelum mengganti topik. Dia berkata sambil berbalik dan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya, mempelajari pedang hanya untuk membunuh itu agak ekstrim. Di dunia ini, ada banyak hal yang harus dicintai dan disayangi. Mempelajari cara berpedang adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya untuk membunuh, tapi juga untuk melindungi. Meng Chao Ran melanjutkan sambil menghela nafas panjang, kehidupan manusia sangat berharga. Jika kamu dapat memilih untuk tidak membunuh, yang terbaik adalah tidak membunuh. Bahkan jika kamu benar-benar kejam, setiap kali kamu membunuh, kamu juga membunuh sebagian kecil dari mereka. Diri Anda sendiri. Tidak peduli betapa jahatnya orang lain, dia tetap memiliki orang tua atau dia mungkin orang tua, saudara kandung, atau orang yang dicintai orang lain. Saya setuju dengan gagasan Tuan mempelajari pedang untuk melindungi. Namun, jika orang lain mencoba menyakiti apa yang kita lindungi, agar tidak membiarkan mereka yang kita lindungi menangis. Chu yang terus berjalan di belakang Tuannya dan berbicara dengan tegas, kalau begitu aku hanya bisa membuat orang tua musuh menangis. Musuhku harus mati. Meng Chao Ran berkata, Jika kamu bisa memilih untuk tidak membunuh, maka ampunilah musuhmu. Jika saya ingin mengampuni musuh saya, musuh saya tidak akan mengampuni saya. Inilah kebenaran dunia. Semua musuh dan situasi berbahaya harus diselesaikan secepat mungkin. Meng Chao Ran menghela nafas, rasa hausmu akan darah terlalu kuat itu tidak baik untukmu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil meratap, jika balas dendam melahirkan balas dendam, kapan itu akan berakhir? Kalau begitu, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuh semua orang yang terlibat, menghilangkan akar masalahnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa membalas dendam. Guru, Anda terlalu lembut. Anda tidak tampak seperti seseorang dari dunia bela diri. Kata Chuyang terus terang. Mempraktikkan teknik pedang senyap berarti menyempurnakan serangan diam-diam. Ini melanggar aturan dunia bela diri. Orang-orang dari dunia bela diri pasti akan mengkritik Anda dan menyebabkan reputasi Anda buruk. Chuyang tertawa, aturan adalah aturan sementara saya adalah saya. Mengapa saya harus mengikuti aturan? Saya hanya mengikuti satu aturan dan itu untuk memastikan hidup saya sendiri. Tanpa hidup Anda, bahkan jika Anda mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang lain, itu tidak akan ada artinya setelah berhenti sejenak, dia tertawa lagi, bagaimanapun, berapa banyak orang di dunia bela diri yang masih mengikuti aturan-aturan ini saat ini. Aturan-aturan ini kini telah menjadi penyebab kematian bagi orang-orang jujur. Meng Chow Ran tidak dapat menyangkal kata-kata muridnya. Keduanya tidak mampu meyakinkan satu sama lain. Namun di dalam hati, mereka berdua mempunyai perasaan yang aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, Chuyang tidak pernah berdebat dengan tuannya, selalu mendengarkannya dengan hormat. Namun, kini keduanya sedang berdebat tentang masalah pembunuhan namun di dalam hati mereka bisa merasakan semacam kehangatan. Meskipun Meng Chow Ran tidak setuju dengan gagasan Chuyang, dia tidak dapat menunjukkan bahwa filosofinya kurang logis. Alasan dia tidak banyak bicara adalah karena dia tidak suka memaksa siapapun untuk mengikuti jalan hidupnya. Setiap orang memiliki kehidupan dan pilihannya sendiri. Terserah mereka untuk memutuskan. Wan, ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami, Chuyang mencari pendapat tuannya. Apakah ini yang terjadi pada si Kian San? Meng Chow Ran tertawa keras. Tentang mengapa aku membiarkan si Kian San bersekongkol melawan kalian berdua dan mengizinkannya mengendalikan sumber daya dalam sekte, kan? Ya, jawab Chuyang dengan alis terangkat. Masalah ini sangat mencurigakan. Meskipun guru mengetahui situasinya, mengapa dia tidak melakukan sesuatu? Jika si Kian San adalah muridnya, apakah Tantan dan saya bukan muridnya? Chuyang bukannya tidak senang, dia tahu bahwa tuannya punya alasan untuk melakukan hal itu. Dia hanya meminta klarifikasi agar ketika dia akan membunuh si Kian San tidak akan menghalangi rencana tuannya. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 18 Asal-usul misterius. Aku tidak melakukan apapun karena itu adalah kemampuan si Kian dan juga karena kalian berdua bodoh. Tidak ada gunanya menjelaskannya kepadamu. Meng Chow Ran melanjutkan dengan santai. Dia penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan sementara kata-katanya mengandung madu. Meskipun rendahan dan tercelah, hal itu juga merupakan suatu kemampuan. Selain itu, hal itu juga diperlukan di dunia bela diri. Si Kian San menjadi lebih berani sejak ditemukan olehmu. Setelah beberapa saat, Meng Chow Ran berkata, si Kian San tidak cukup ahli dalam menipu. Chuyang berjalan diam di belakangnya sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, saya mengerti. Berjalan perlahan tanpa berbalik, Meng Chow Ran terus berbicara dengan suaranya yang tanpa emosi, jika kamu tidak menemukannya, aku akan tetap memaafkan tindakan si Kian San sampai dia berhenti membutuhkanku. Ini adalah dunia bela diri meskipun hanya tiga dari mereka. Kamu terlibat apakah kamu hidup atau mati adalah urusanmu. Kamu yang memilih. Saat dia mengucapkan kata-kata, apakah kamu hidup atau mati adalah urusanmu, wajahnya tanpa emosi. Hanya saja, suaranya lebih berat dengan beban hati. Kata-katanya tidak berperasaan, tapi itu membuat Chuyang menghela nafas dalam-dalam. Sang Master hanya ada di sana untuk membimbing mereka. Pada akhirnya, mereka harus memutuskan jalan ke depan. Pada saat ini, Meng Chow Ran mungkin tampak tidak berperasaan, tetapi kenyataannya dia benar-benar ingin murid-muridnya mengalami dunia bela diri, meskipun sudah sedikit terlambat. Namun, murid-muridnya masih selangkah lebih maju dari murid-murid dari tempat lain. Mengalaminya sendiri sangat berbeda dengan mempelajarinya. Meskipun ini sedikit kejam, mereka pada akhirnya harus mengalaminya. Sedikit lebih awal dan mereka akan memiliki kendali lebih besar atas hidup mereka sendiri. Pemahaman tentang dilema Master ini berasal dari kehidupan Chuyang sebelumnya setelah sekte tersebut jatuh. Jika kalian berdua terus menjadi bodoh setelah meninggalkan sekte, tidak akan lama bagi kalian untuk mati di tangan orang lain. Dan jika itu terjadi, aku tidak akan mengharapkan apapun dari kalian berdua. Jangan mengira aku tidak berperasaan, hanya saja sekte Tianwai tidak membutuhkan orang bodoh melainkan pahlawan. Si Kian San pintar dan kejam. Dia orang jahat. Saat Meng Chao Ran berhenti, Chuyang menyadari bahwa mereka telah mencapai permukaan tebing di belakang gunung. Setelah itu, Meng Chao Ran berkata, Si Kian San menyelesaikan pekerjaannya. Dia sangat cakap, itulah alasan mengapa aku membiarkannya. Aku menggunakan dia untuk mengendalikan kalian berdua. Sebelumnya, kalian berdua tampak sangat normal. Kekhawatiranmu sepele dan tidak bersalah. Semakin tidak signifikan pencapaiannya, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup. Meskipun kamu dipandang rendah, setidaknya kamu memiliki peluang untuk bertahan hidup. Prioritas terbesarku adalah nyawa murid-muridku. Mengenai jalan apa yang kamu pilih, aku tidak akan ikut campur. Segalanya ditentukan oleh surga. Jika kamu tidak tiba-tiba mengungkap rencananya, aku tidak akan berbicara kepadamu. Mungkin aku mungkin tidak akan melakukannya. Seorang guru yang berkualifikasi, tapi karena si Kiansan mulai menipumu dan kamu bahkan berterima kasih padanya, aku memilih jalanmu untukmu. Dia berbalik dan menatap tajam ke mata Chuyang. Sampai hari itu, hari di mana kamu mulai menanyaiku. Saya mengerti. Meskipun kata-kata Meng Chow Rang Kasar dan Acu Ta Acu, Chuyang sangat berterima kasih. Jika dia dan Tantan secara naif mengungkap si Kiansan, maka hidup mereka akan menjadi lebih sulit. Beberapa hari terakhir ini, meskipun aku menyatakan bahwa aku akan melakukan pelatihan pribadi, aku diam-diam mengawasi kalian semua. Meng Chow Rang tertawa keras. Pada saat inilah saya menyadari bahwa saya, Meng Chow Rang, sekali lagi membuat penilaian yang salah. Anda, Chuyang, benar-benar mengejutkan saya. Penilaian awal saya terhadap Anda telah berubah. Chuyang merasa sangat malu. Dia tidak hanya menipu tuannya, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia juga sangat bodoh. Ada satu hal yang aku tidak mengerti. Guruku mengatakan sekali lagi membuat penilaian yang salah, kata-kata ini sepertinya menyembunyikan makna yang lebih dalam. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan serupa sebelumnya. Paling-paling, hanya kepribadianmu yang harus berubah, Meng Chow Rang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, bagi orang-orang di dunia bela diri, pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Tapi selama pembicaraan kita hari ini, aura pembunuhanmu terlalu kuat. Kamu adalah lebih pekerja keras sekarang. Aku khawatir hanya masalah waktu saja prestasimu melampaui pencapaian ku. Alasanku khawatir. Jika kamu menemukan orang tua yang menelantarkanmu. Itu sebabnya aku melakukan percakapan ini dengan kau hari ini. Haha Chuyang tersenyum dingin. Matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Sebagai orang dari dua dunia, inilah hal yang paling menghantuinya. Chuyang adalah seorang yatim piatu, anak terlantar ketika Meng Chow Rang menemukannya, dia masih bayi yang masih terbungkus popok di tengah musim dingin yang keras. Dia ditinggalkan di depan kuil yang sepi. Setelah Chuyang mengetahui hal ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Jika kamu melahirkanku, mengapa kamu meninggalkanku? Bahkan jika aku dibawa ke dalam keluarga miskin, kamu bisa membantuku tetap hidup. Tapi sebaliknya, kamu melemparkanku ke pintu kuil yang sepi pada malam musim dingin yang dingin. Bahkan ditinggalkan di kuil yang sepi akan lebih baik daripada ditinggalkan di luar, kan? Setidaknya aku bisa bernapas lagi. Mereka pasti ingin aku mati, tapi tidak tega membunuh bayi yang baru lahir. Oleh karena itu mereka memilih untuk menipu diri mereka sendiri. Melalui cara ini, seorang anak yang belum mencapai usia satu tahun. Jika seseorang yang murah hati tidak melewatinya, bukankah kematian adalah satu-satunya kemungkinan? Bagaimana bisa ada orang tua yang tidak berperasaan seperti itu? Melihat kebencian di wajah Chuyang, mengcauran menghela nafas, guru akan memberimu tiga nasihat. Kamu harus menyimpannya di dalam hatimu. Pertama, kamu masih hidup tanpa orang tuamu. Kedua, tidak ada orang tua tanpa cinta untuk keturunan mereka di bawah langit. Ketiga, berdasarkan hukum alam langit, orang tuamu telah memberimu kehidupan. Tuan benar, kata Chuyang dengan tenang. Mengcauran menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa Chuyang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia khawatir Chuyang tidak bisa menyelesaikan keluhan di hatinya. Sangat mudah untuk menyadarinya ketika dia berkata guru benar dan bukannya murid akan mengingatnya. Sulit menyalahkan Chuyang atas kebenciannya. Di antara 800 murid sekte Tianwai, jumlah anak yatim piatu sangat banyak. Namun, keadaan mereka disebabkan oleh kematian orang tua mereka. Yang ditinggalkan orang tuanya hanya dua, Chuyang dan Tantan. Perasaan ditinggalkan, terlebih lagi oleh orang tua kandungnya sendiri, sungguh sangat menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu berkembang dan tertanam dalam di hatinya. Akhirnya menjadi kebencian yang pahit. Selain itu, Chuyang sangat bangga. Karakter eksentrik Chuyang muncul setelah pemahamannya tentang cara hidup. Sejak mengetahui asal-usulnya, dia selalu bersikap tabah dan jarang bicara. Lambat laun dia berubah menjadi seperti sekarang. Kebencian meningkat secara bertahap dalam dirinya selama 16 tahun. Meng Chow Ran menghela nafas sambil menatap muridnya dengan sedih. Dari ekspresi tenang Chuyang, Meng Chow Ran bisa merasakan kemarahan yang besar dan mendalam bercampur dengan kesedihan. Dia hanya takut sekali kemarahan itu mulai membara, Chuyang sendiri akan terbakar juga. Meng Chow Ran hanya tahu bahwa kemarahan Chuyang secara bertahap meningkat selama 16 tahun. Namun, dia tidak tahu bahwa kemarahan ini tidak hanya terjadi selama 16 tahun melainkan dari dua masa kehidupan. Kamu telah mempelajari semua ajaran sekte. Seni pedang, seni bela diri, seni pedang. Kecuali beberapa prinsip sekte Tian Wei, kamu telah mempelajari semuanya. Meng Chow Ran memperdalam suaranya dan berkata, di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Prinsip-prinsip sekte yang tersisa hanya dapat diajarkan kepada 10 murid teratas. Semuanya. Terserah kamu. Ya, Chuyang mengangguk. Tempat mereka berada-berada di puncak gunung. Tiba-tiba seberkas cahaya datang dari arah timur. Itu adalah matahari terbit dari Cakrawala. Meng Chow Ran menyipitkan matanya, melihat ke arah timur. Matanya tampak seolah-olah diwarnai dengan rangkaian warna spektrum, memancarkan cahaya yang tak terlukiskan yang secara bertahap terfokus menjadi cahaya yang menyilaukan. Langit berwarna cerah. Chuyang tiba-tiba merasa siluet Tuan Meng Chow Ran sangat menyedihkan dan kesepian. Matahari mulai muncul, sinarnya menembus awan dan menyinari Meng Chow Ran, membuat bayangan yang sangat panjang di tengah gunung. Setelah jeda yang lama, Meng Chow Ran berkata dengan nada yang dalam, Chuyang, kamu adalah anak pertama yang kutemukan. Saat aku menggendongmu di malam musim dingin yang penuh badai, tiba-tiba aku menyadari bahwa akan ada bencana bagi umat manusia. Saat itu, saya pikir. Saya harus segera membuang Anda saya tidak ingin terlibat dengan bencana bagi umat manusia ini. Chuyang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap punggung tuannya. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ada hal yang mengubah pikiranku. Dengan punggung menghadap Chuyang, Meng Chow Ran mengulurkan lengannya, tinjunya perlahan membuka bungkusnya untuk memperlihatkan liontin batu giyok kecil seukuran jari. N. Transcending the Nine Heavens Chapter 19 Esensi Giok Ungu Murni Liontin giyok itu berwarna ungu tua. Warna ungu ini sangat pekat dan intens seolah-olah dipenuhi dengan energi paling murni sehingga tampak seperti dunia lain. Saat liontin itu terkena sinar matahari alami, liontin itu memancar dan bersinar cemerlang saat diletakkan di permukaan telapak tangan Meng Chow Ran. Hampir begitu cemerlang sehingga waktu seolah berhenti ketika mereka menikmati kejayaannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah sepotong batu giyok yang sangat berharga. Dalam kehidupan masa lalu cuyang, dia melintasi pegunungan dan berlayar melintasi lautan. Sepanjang perjalanannya, dia telah melihat banyak sekali harta karun dan mahakarya batu giyok. Dengan sekali pandang, jelas bagi mata cuyang bahwa batu giyok kecil ini tidak ada bandingannya dengan banyak harta karun yang pernah bersentuhan dengannya. Meng Chow Ran berbisik pelan, batu permata ini berasal dari sari batu giyok ungu murni. Meskipun ukurannya, kemurniannya tidak seperti apapun yang pernah saya lihat. Selain itu, jenis sari batu giyok ungu murni ini sangat unik dan bahkan jika seseorang masih hidup melalui 10 kali hidup, Anda akan dianggap beruntung untuk menemukannya nilainya tidak dapat diukur. Ini hanya karena memerlukan lebih dari seribu tahun untuk penggunaan ungu murni untuk membentuk sepotong esensi batu giyok. Meng Chow Ran berbalik dan berkata, Liontin esensi giyok ungu murni ini adalah apa yang kutemukan tergantung di lehermu ketika aku menemukanmu. Nilainya tak terkira. Tatapannya seperti listrik saat melaju ke wajah Chuyang, membuat Chuyang merasa seolah wajahnya terbakar. Chuyang menelan bola air liur yang terbentuk di tenggorokannya karena gugup saat dia mengulurkan tangannya untuk menerima liontin giyok dari tuannya. Begitu liontin giyok itu ada di tangannya, lengannya bergetar seolah-olah kehilangan seluruh kekuatannya. Batu permata tunggal ini adalah satu-satunya penghubung ke identitas asliku. Chuyang berkata pada dirinya sendiri. Jauh di dalam batu permata, kata Chuy terukir. Namun, permukaan luar dari esensi giyok itu sendiri tanpa cacat. Meng Chow Ran berkata tanpa tergesa-gesa dan melanjutkan, untuk mengukirnya begitu dalam dan membuat permukaannya tetap murni, pengrajinnya harus mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tingkat kultivasi ini sebenarnya tidak biasa bahkan jika saya berlatih tanpa istirahat, saya mungkin akan melakukannya. Masih tidak dapat mencapainya saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Chuy harus menjadi nama depan atau belakang Anda. Saat aku menggendongmu dan mendaki gunung, warna langit bersinar dan menampakkan warna biru tua. Sungguh ajaib seolah-olah kamu adalah matahari yang muncul dari kegelapan malam. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, rasanya persis seperti saat ini. Matahari baru saja terbit, membangkitkan harapan baru. Saat itulah aku langsung menamai mu Chuyang. Ada sedikit nada getir dalam suaranya. Meski nadanya tetap tenang, sepertinya luka lama tiba-tiba terbuka dan teringat. Saya sangat berharap Anda tidak mempermalukan nama Chuyang. Selain itu, saya juga berharap Anda tidak menyianyiakan Leontine Giok yang telah saya kembalikan kepada Anda ini. Meng Chow Ran lalu menarik napas dalam-dalam agar emosinya tenang. Kamu pasti bukan berasal dari keluarga biasa. Jika kamu terus menjadi biasa-biasa saja, aku tidak akan memberimu batu Giok itu namun anehnya, ada sebagian kecil dari diriku yang berharap kamu bisa terus seperti itu. Sisa hidupmu. Meng Chow Ran berbisik, Aku dengan tulus berharap kamu bisa menjalani hari-harimu dengan damai. Meskipun punggungnya menghadap Chuyang, dia tahu bahwa dia diliputi oleh emosi dan mulai menangis. Ia bingung antara menjadi seorang ayah yang berharap putranya akan hidup damai dan tidak berani memiliki impian ambisius seperti kekayaan besar dan hak istimewa. Ambisi kekayaan dan kekuasaan memiliki bahayanya masing-masing dan tidak ada seorang pun yang ingin anak-anaknya terkena bahaya yang tidak perlu. Chuyang hanya duduk diam dan mendengarkan. Betapapun jauh dilubuk hatinya, dia dipenuhi dengan emosi. Setelah mendengarkan Meng Chow Ran, Chuyang mulai memikirkan narasinya tentang hidupnya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa mungkin saja ada informasi tersembunyi di dalamnya. Ini adalah sepotong batu Giok Ungu yang berharga, yang sangat langka. Tulisan itu terukir di dalamnya namun permukaannya tetap tidak rusak. Giok Ungu Murni pada dasarnya sulit untuk dirusak menggunakan pedang serta kekuatan energi internal. Jelas bahwa makhluk ini adalah esensi Giok Ungu Murni, jelas akan jauh lebih sulit. Bahkan seorang seniman bela diri yang terampil akan merasa sulit untuk mengukirnya pada esensi Giok Ungu Murni sehingga permukaannya sendiri tidak rusak. Terlebih lagi, ukiran itu sendiri ada di dalam batu Giok. Mungkin itu diukir oleh seseorang yang telah mencapai tingkat raja atau keagungan. Atau mungkin kultivasi yang lebih tinggi dari itu. Barang berharga seperti itu terlalu langka di dunia ini untuk ditemukan di leher bayi. Dan mengapa bayi itu dibuang? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Identitasku terselubung dalam kabut misterius. Jika aku ingin menghilangkan kabut ini, aku harus berusaha sekuat tenaga. Karena ini diukir oleh seseorang 16 tahun yang lalu, tingkat kultivasinya setidaknya harus yang mulia atau lebih tinggi. Chu yang menggigit bibirnya dan tatapannya menjadi tenang. Ada kemungkinan dia tidak dibuang. Pasti ada alasan dibalik semua ini. Pikiran ini bertindak seperti sinar matahari yang hangat menghangatkan embun beku di hatinya, membuat pikirannya kembali damai. Dia perlahan mengepalkan tangannya, mengamankan esensi Giok Ungu Murni di dalamnya. Esensi batu Giok itu halus dan dingin, tetapi di bawah kekuatan tangan Chu Yang, sesuatu yang aneh terjadi. Energi di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan sangat mudah. Saat ia bersentuhan dengan esensi batu Giok, kehangatan aneh terpancar dari telapak tangannya dan menembus kedalaman tubuhnya, membuat seluruh tubuh Chu Yang hangat. Semua kelelahan dari hari-hari kultivasi tiba-tiba menghilang memenuhi dirinya dengan energi. Chu Yang terkejut. Dia tiba-tiba menatap Meng Chow Ran. Apa yang kamu rasakan bukanlah tipuan belaka. Meng Chow Ran tersenyum, esensi Giok Ungu Murni ini mampu memulihkan kekuatan bela diri dengan kecepatan ekstrim. Ia mungkin memiliki sifat lain juga. Anda harus menjaganya dengan hati-hati namun, Anda tidak boleh terlalu bergantung padanya. Ya, mata Chu Yang dipenuhi dengan apresiasi. Dengan harta karun seperti ini, seseorang dapat mengolahnya siang dan malam. Ini akan meningkatkan kecepatan kekuatan bela dirinya meningkat secara drastis. Siapapun yang memiliki batu permata ini, orang itu mungkin akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika Meng Chow Ran tidak mengungkapkan hal ini, Chu Yang akan menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah menyadarinya. Bahkan jika itu ditempatkan di depannya, dia tidak akan tahu bahwa ini adalah tautan keidentitasnya. Tapi Meng Chow Ran diam-diam menjaganya selama 16 tahun sebelum mengembalikannya ke pemilik sahnya hari ini. Sentimen Meng Chow Ran jarang terjadi di dunia ini. Bagi Chu Yang, sikap Meng Chow Ran ini jauh lebih berharga daripada giyok esensi ungu murni. Chu Yang mengerti apa yang dimaksud Meng Chow Ran ketika dia berkata jangan terlalu bergantung pada batu permata. Tanpa mendorong tubuh hingga batas fisiknya, hampir mustahil untuk menembus dan melampaui kondisinya saat ini. Meng Chow Ran berkata perlahan, berdasarkan liontin giyok ini, aku dapat menyimpulkan bahwa jika kamu bukan berasal dari keluarga kaya raya, setidaknya kamu berasal dari keluarga yang kuat namun, sebelum kekuatanmu berkembang sepenuhnya, kamu tidak boleh khawatirlah mengenai hal ini. Ini mungkin membawa bencana pada dirimu jika hal yang tidak menguntungkan itu terjadi, aku khawatir seluruh sekte Tianwai tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu kamu harus ingat itu. Iya, aku akan mengingat kata-katamu. Cu yang dengan sungguh-sungguh setuju. Sejak dia melihat esensi batu giyok ungu murni ini, dia sudah memiliki pemikiran yang sama. Salah satu keinginan terbesar sang guru dalam hidup adalah membawa kejayaan dan melindungi sekte Tianwai. Meng Chow Ran berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sudah memiliki cita-cita untuk menjadi kuat, jadi tolong bantu aku melindungi sekte Tianwai dan menjaganya dengan baik. Iya, Cu yang menanggapi permintaan ini dengan anggukan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Cu yang cukup jelas tentang tragedi yang akan menimpa sekte Tianwai dalam empat tahun. Saat ini, dalam penerimaannya, dia telah memikul beban ini. Saat ini, dengan kultivasinya yang buruk, hampir mustahil untuk memikul tanggung jawab ini bahkan jika ia mampu mencoba seratus ribu kali lebih banyak daripada yang lain. Bagaimanapun, saya sekarang memiliki tujuan pertama dalam hidup saya. Itu adalah sekte melampaui surga. Setelah sekte Tianwai terbebas dari tragedi ini, saya akan melintasi dunia di bawah langit ini untuk mencari pedang sembilan kesengsaraan dan Moking Wu. Pada saat yang sama, saya juga akan mencoba menjelaskan identitas saya. Tujuan Cu yang setelah reinkarnasinya cukup sederhana, Moking Wu dan pedang sembilan kesengsaraan. Jika dia menemukan Moking Wu, dia akan menjalani sisa hidupnya dengan mencintainya. Sedangkan jika dia menemukan pedang sembilan kesengsaraan, dia akan maju ke puncak kultivasi. Sayangnya, dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak mengetahui kisah esensi batu giyok ungu murni dan dia juga tidak berharap untuk menemukan identitas aslinya. Faktanya, dia memiliki sedikit atau tidak ada kasih sayang terhadap sekte tersebut. Namun, segalanya kini berbeda karena mereka semua berkumpul sekaligus. Mengapa guru mengucapkan kata-kata ini kepadaku hari ini? Cu yang berpikir sejenak sebelum melanjutkan, kamu belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Mengcaoran tersenyum, melihat kecakrawala jauh di mana ada awan merah seolah-olah dilukis dengan darah segar dan dengan tenang berkata, sekte di luar surga memiliki banyak murid, tetapi mereka berkultivasi hanya demi berlatih dan hanya berlatih. Dia berhenti berbicara untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, cara kamu berlatih hari ini adalah dengan berjalan di Jianghu. Cu yang tetap diam, tidak berkata apa-apa. Mengcaoran lalu mengarahkan pandangannya ke arah terbitnya matahari dan menghela nafas. Ini adalah desahan yang sangat panjang seolah-olah telah ditekan dalam dirinya selama beberapa dekade. Dia memandang matahari. Ekspresi misterius muncul di wajahnya seolah-olah dia sedang mengingat perasaan sakit dan kehilangan. Singkatnya, wajahnya terasa sangat kompleks seperti dia sedang tenggelam dalam mimpi yang tidak dapat dia hindari. Cu yang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bertanya dengan suara rendah. Guru baru saja mengatakan bahwa melindungi sekte Tian Wei hanyalah salah satu keinginan terbesarmu. Tapi apa keinginanmu yang lain? Jika kebetulan aku bisa membantu, aku pasti akan bergabung dalam upayamu untuk mencoba dan memenuhinya. Mendengar pertanyaannya, tubuh Meng Chao Ran mulai gemetar seolah tersengat listrik. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat seperti kenangan menyakitkan yang telah lama terkubur muncul kembali. Dia berdiri dengan bingung. Matanya dipenuhi kesengsaraan dan keterkejutan, tapi dia tetap diam seolah dia telah berubah menjadi batu. Lama kemudian, seolah-olah masih dalam mimpi, dia membungkuh dan berkata, angin dan hujan tidak dapat menghapus bekas luka di hati kita, kesengsaraan tidak dapat menghancurkan cinta. Sejak zaman kuno, tidak ada yang menganggap enteng hal ini, hanya dengan perpisahan kita mengetahui kehampaan dan kesedihan. Suaranya serendah bisikan dan erangan sedih dalam mimpi. Ini semacam perasaan terpendam yang akan meledak. Namun, sepertinya dia hanya bisa mengerang dalam keputus asaan dan kesepian yang tak ada habisnya. Begitu Cu yang mendengar ini, dia merasakan bahwa tuannya telah memasukkan patah hati dan kemalangannya ke dalam kata-kata pendek itu. Perasaan ini membuat Cu yang tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya di pertempuran platform angin dan guntur. Di saat putus asa tanpa jalan keluar, dia memikirkan mau king wu dengan kesedihan dan hati yang hancur. Situasi mengcaoran saat ini tidak berbeda dengan saat itu. Seolah-olah hatinya hampir mati. Apakah guru mengalami penyesalan seumur hidup? Mungkin inilah yang membuat Tuhan berubah. Tidak memperhatikan apapun. Tidak peduli tentang apapun. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 20 Masalah akan datang. Kegelisahan muncul di hati Cu yang dan saat dia melihat ke atas, dia melihat siluet mengcaoran diam-diam pergi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Namun, bahkan sebelum pergi, dia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Cu yang. Itu adalah beban yang mengelilingi atmosfer yang terus bertahan, seolah-olah tidak akan hilang. Cu yang tertegun untuk waktu yang lama. Dia samar-samar merasa bahwa Mengcaoran adalah korban dari situasi pahit dan menyedihkan yang tak terbayangkan. Apa yang menyebabkan seorang jenius yang dikirim dari surga dari sekte Tianwai menjadi seperti ini? Dia tahu bahwa ada masalah yang sangat meresahkan yang disembunyikan oleh wajah tuannya di dalam hatinya. Cu yang percaya bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mengambil kesempatan itu untuk membantu tuannya menyingkirkannya. Cu yang menarik nafas dalam-dalam dan tatapannya menyipit. Saat dia mengayunkan pedangnya, udara dipenuhi dengan ki pedangnya. Dia dengan penuh semangat berlatih menghunus pedangnya dan mengembalikannya dengan cepat ke sarungnya. Dia kemudian melanjutkan dengan berlatih menghubungkan setiap teknik dan gerakan pedang yang berbeda. Masing-masing gerakan dan metode ini, meskipun tampak mudah, namun sangat melelahkan. Cu yang berlatih tanpa istirahat selama seluruh durasi latihan pedangnya dari awal hingga akhir. Terlepas dari apakah itu untuk melindungi sekte Tianwai, menemukan Mo King Wu atau memenuhi aspirasi tuannya, semuanya membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuasaan, seseorang harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi ambisi dan keinginannya sendiri. Cu yang dengan santai mengenakan liontin esensi giyok ungu murni. Selama kinya tidak mengaktifkannya, tampilannya tidak jauh berbeda dengan batu permata lainnya. Cu yang bermaksud untuk tidak menggunakan kemampuan pemulihan liontin itu sampai dia menyelesaikan tahap pertama kultivasi. Hal ini karena menurut Meng Chow Ran, jika ia sangat bergantung pada hal-hal eksternal, bukan hanya ia tidak dapat memetik manfaatnya tetapi juga akan ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan bekerja keras, berlatih keras untuk memiliki dasar yang kuat. Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang teknik dan keterampilan jika seseorang terlalu bergantung pada bantuan eksternal, bahkan jika kekuatan bela diri mereka meningkat dengan cepat, kondisi kultivasi mereka tidak akan pernah mencapai puncaknya. Akhirnya menjadi kekurangan yang tidak akan pernah bisa ditebus seseorang sepanjang hidupnya. Seorang master bela diri harus memiliki kondisi mental yang setara dengan master bela diri. Setelah itu, dia harus berhenti dan memastikan bahwa dia telah memahami semua prinsip sebelum maju menjadi seniman bela diri terhormat. Jika seorang prajurit bela diri karena keberuntungan tiba-tiba memperoleh kekuatan bela diri selama seribu tahun tanpa memahaminya, dia masih kekurangan kemampuan untuk menjadi seniman bela diri tertinggi. Sebaliknya, dia akan tetap menjadi prajurit bela diri atau paling tidak, dia akan menjadi prajurit bela diri yang tidak normal. Setiap langkah harus tegas. Diajari jalan dari orang lain berbeda dengan mendaki ke puncak sendirian. Dengan mengandalkan bantuan orang lain, individu tersebut pasti akan jatuh dari atas dan berakhir mati. Saat makan siang, waktu berlalu dengan cepat dan cu yang berhadapan langsung dengan si kian san. Wajahnya mendung tanpa sedikit pun harapan. Dia malah melankolis dan lesu. Semua orang tahu bahwa kejadian Li Jianyin pasti tidak akan diabaikan. Murid Paman bela diri tetua kedua pasti ingin membalas dendam pada Li Jianyin, meskipun itu hanya untuk menenangkan tuan mereka. Meski belum mengambil tindakan apapun, itu karena mereka masih sibuk membuat rencana. Insiden ini sama sekali belum terselesaikan. Tan Tan dengan polosnya menggerogoti beberapa kaki ayam tanpa peduli. Dia dengan senang hati memakannya sampai tangannya berlumuran minyak. Cu Yang juga senang saat dia duduk dan membuka mulut untuk makan, melahap semuanya dengan cepat. Hanya si Kian San yang tidak tertarik dengan makanan itu saat dia dengan paksa memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Rasanya hambar seperti air dan setelah beberapa gigitan, dia menghela nafas panjang. Tatapan gelapnya terus-menerus menatap ke arah Cu Yang. Kemarahan di matanya sepertinya akan meledak. Si Kian San kami dengar kamu sangat tangguh. Bahkan sampai kamu menganggap dirimu sebagai murid nomor satu. Haha, datanglah ke sini dan berikan pencerahan kepada kami. Mari kita mengadakan kompetisi kecil. Saat ini, terdengar suara keras dari luar, disusul gelombang tawa. Dilihat dari suaranya, ada sekitar tujuh atau delapan orang. Itu benar, itu benar. Si Kian San berani menyebut dirinya murid nomor satu di kalangan pemuda dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Murid nomor satu, apakah si Kian San layak? Cepat keluar dan berlutut dan mohon ampun. Akhirnya, masalah menemukan jalannya. Bahkan jika Cuyang tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Warna si Kian San berubah, wajahnya menjadi pucat dan menatap Cuyang dengan tatapan mengancam. Nomor satu di antara semua pemuda, ini adalah kata-kata yang dipuji Cuyang. Pada saat itu, si Kian San sangat senang dengan kata-kata ini. Tapi setelah itu, dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah lubang yang tidak bisa dia keluarkan hanya saja dia terlambat menyadarinya. Kini kata-kata itu bagaikan sebila pisau yang menusuk hatinya. Ejekan, ejekan yang sungguh brilian. Selain itu, ini adalah masalah yang paling menyusahkan di sekte Tianwai. Saat ini, ada banyak murid generasi kedelapan yang ingin menduduki peringkat teratas. Ini juga dikenal sebagai posisi kakak bela diri tertua memberi mereka hak untuk memasuki lapangan tujuh warna. Saudara bela diri Li Jianyin tidak berani membuat masalah dan membalas dendam kepada Li Jianyin secara langsung, namun gelar murid nomor satu yang diberikan Cu yang kepada si Qiansan adalah alasan yang sangat bagus. Sekte ini diam-diam mendukung para murid untuk bersaing satu sama lain. Namun, si Qiansan segera menyadari bahwa akan ada masalah yang akan datang. Cu yang membungku dan terus makan seolah dia tidak mendengar teriakan ejekan datang dari luar. Juga tatapan kesal yang diberikan si Qiansan padanya. Dia berpikir dalam hati. Ha, ha, dalam hidup ini, jika aku tidak bisa memainkan pahlawan palsu ini sampai mati, maka reinkarnasiku akan sia-sia. Kedelapan pemuda itu semuanya mengenakan pakaian berwarna biru, hijau dengan ikat pinggang merah, lengan mereka juga memiliki pinggiran merah. Ini adalah warna puncak awan terkunci. Berbeda dengan taman bambu ungu milik Chuyang yang menggunakan sabuk ungu. Mata kedelapan orang itu dipenuhi dengan cemohan saat si Qiansan berjalan keluar. Li Jianyin adalah satu-satunya putra Li Jinsong dan selalu dimanjakan. Hal ini membuatnya tidak menyenangkan dengan semua saudara seperguruannya. Namun meskipun mereka mungkin tidak cocok dengannya, ketika dia dipandang rendah oleh orang luar, mereka akan membalas dendam padanya meskipun itu bukan demi dirinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilatnya. Jadi, kakak bela diri Liu dan ku telah datang berkunjung. Mohon maafkan si Qiansan karena tidak menyambutmu dengan baik. Meskipun ekspresi si Qiansan tidak sedap dipandang, dia terus berbicara dengan upacara. Si Qiansan, Liu ini tidak berani menerima apapun darimu. Kata saudara bela diri Liu dengan kasar. Belum lagi kamu adalah nomor satu di antara semua pemuda dari sekte Tianwai. Dengan kultifasiku, aku tidak akan berani menjadi kakak laki-lakimu. Tentu saja, dia menggunakan ungkapan nomor satu di antara semua anak muda. Aura si Qiansan menjadi semakin marah. Kebenciannya terhadap Cu yang telah mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba teringat kembali bahwa mungkin, saat itu, Cu yang mengucapkan kata-kata ini untuk memberikan alasan bagi orang-orang ini untuk berkunjung. Saudara bela diri Liu ini berusia sekitar 30 tahun. Nama lengkapnya adalah Liu Yunian dan merupakan murid tertua Li Jin Song. Saudara bela diriku adalah Kuping dan berusia sekitar 2728 tahun, murid tertua kedua. Sisanya adalah murid junior. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Yunian, mereka semua tertawa histeris. Si Qiansan, ayo, ayo, biarkan aku menguji kemampuan murid nomor satu Kuping mengambil satu langkah ke depan dan mengarahkan pedangnya ke arah si Qiansan. Bagaimana aku bisa menjadi lawan saudara bela diriku? Si Qiansan berkata cepat dengan rendah hati. Orang-orang ini pasti bercanda, beraninya dia bergerak. Lawannya berjumlah total 8 orang. Dan Liu Yunian memiliki peringkat bela diri yang lebih tinggi darinya. Ada pun Kuping dan enam lainnya, mereka lebih rendah, tapi tidak banyak. Lawan-lawan ini jelas. Ingin menimbulkan masalah, bagaimana si Qiansan bisa mendapat keuntungan? Dia hanya perlu bergerak dan dia pasti akan dipukuli sampai babak belur. Ada pun Tantan dan Cuyang, kekuatan bela diri mereka jelas kurang dan tidak akan ada gunanya. Sederhananya, hanya dia yang melawan 8 orang itu. Hanya karena si Qiansan tidak bergerak, bukan berarti Kuping hanya akan diam saja. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dan kilatan cahaya, disusul bunyi pop dan swash. Hal ini diikuti secara konsisten satu demi satu swash. Ternyata, tanpa berkata apa-apa, Kuping telah menamparkan wajah si Qiansan, diikuti dengan menendang perutnya. Baik pukulan maupun tendangannya disampaikan dengan kekuatan yang besar. Si Qiansan tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghindarinya. Dia terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Si Qiansan tahu bahwa jika dia berhati-hati untuk tidak melawan, mungkin dia hanya akan dipukul sedikit dan tidak akan ada konsekuensi yang parah. Melawan balik berarti dia mungkin tidak akan selamat. Menghadapi kekuatan musuh, dia hanya bisa mengertakan gigi dan menahan pukulannya. Orang kasar ini berani mengalahkan Kuping memukulinya namun pada saat yang sama berteriak minta tolong. Ibu ini, ini sangat menyakitkan sungguh dia layak menjadi murid nomor satu sekte Tianwai saudaraku, dia benar-benar berbahaya, cepat selamatkan aku. Ini buruk. Kakak bela diri kedua menderita. Serang. Enam orang melesat seperti lebah. Mereka memukuli si Kiansan seolah-olah dia adalah karung pasir, meninju, dan menendang, secepat yang mereka bisa. Dengan setiap pukulan, mereka berseru. Beraninya kamu mengalahkan kakak bela diri kedua. Dia melakukan diskusi yang adil, namun si Kiansan berani melakukan serangan diam-diam. Ayo kita kalahkan orang tak tahu malu ini sampai mati. Ada beberapa yang juga memukuli si Kiansan dan berteriak sekuat tenaga. Si Kiansan, hanya karena kamu berada di taman bambu ungu, bukan berarti kamu harus sombong. Kamu. Kamu. Berhenti. Saudara bela diri kedua, kamu baik-baik saja. Kedengarannya seperti kuping dipukuli sampai mati. Kuping berdiri di samping, berteriak dengan tragis, sakit aku sekarat. Si Kiansan, kamu sangat kejam. Awalnya, si Kiansan masih bisa mengerang dan memohon belas kasihan, namun lambat laun, dengan setiap pukulan, tubuhnya meringkuk saat dia mengalami shock. Ketujuh orang itu masih marah dan terus memukulinya beberapa saat sebelum berhenti. Semua orang terengah-engah. Kuping menyeka keringatnya dan berkata, itu berbahaya, anak ini hampir memukuliku sampai mati. Benar, benar, si Kiansan ini benar-benar pintar. Kata yang lain, Tantan menatap sampai matanya merah. Dia ingin melompat keluar, tapi Cu yang menghentikannya. Dengan banyaknya lawan, Tantan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya akan dipukuli seperti si Kiansan. Terlebih lagi, si Kiansan dipukuli, pemandangan yang sangat spektakuler untuk disaksikan. Bagaimana dia bisa merusaknya? Dari kejauhan, di bawah bayang-bayang hutan bambu, Meng Chow Ran menghela nafas panjang. Diam-diam melihat si Kiansan yang pingsan di tengah halaman, matanya seperti es dan salju, membeku sampai ke tulang. N. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.